Kesunyian Pada saat ini, bersamaan dengan suara gemuruh, hanya ada kehaningan di wilayah roh jahat. Tampaknya tindakan Wang Chen bahkan telah mengejutkan roh jahatnya. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen benar-benar telah membunuh pembunuh tingkat 3 Black Moon yang kuat. Betapa mengejutkannya hal itu. Tindakan sombong itu secara langsung telah membelah si pembunuh, hukuman Shen, menjadi dua. Desis. Melihat pemandangan ini, Kiao yang berada di kejauhan melebarkan matanya. Dia menghirup udara dingin. Ini, bagaimana ini mungkin? Kiao bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Hanya dengan satu gerakan, bahkan pembunuh bayaran level 3 Bulan Hitam pun terbunuh. Wang Chen, bagaimana dia melakukannya? Apakah ini benar-benar penampilan seseorang yang baru saja melangkah ke level Bulan Hitam? Ini sungguh menantang surga. Dalam sekejap, Kiao merasa jantungnya seperti diremas. Napasnya menjadi sesak. Di dalam hatinya, selain keterkejutan, yang ada hanyalah rasa takut. Ketakutan yang tak ada habisnya. Bahkan pembunuh Black Moon level 3 bukanlah lawan Wang Chen, lalu dia. Tubuh Kiao bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Pergi. Dengan sangat cepat, dia mendapat ide. Pergi. Dia harus melarikan diri sekarang. Kalau tidak, jika dia terus tinggal di sini, hanya kematian yang menantinya. Ruang ini terlalu aneh. Bahkan pembangkit tenaga listrik mistik Moon peringkat 3 terbunuh tanpa mampu melawan. Bagaimana dia, seorang tokoh dikdaya bulan mistik peringkat 1, bisa melawan mereka? Dia harus melarikan diri. Di bawah ancaman kematian dan ketakutan, Kiao sudah sangat ketakutan. Mengambil napas dalam-dalam, pada saat ini, Kiao tidak ragu-ragu untuk langsung menghancurkan jimat di tangannya. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sebelumnya. Sebelumnya, ketika dia memasuki wilayah roh jahat, Kiao merasa ada yang tidak beres. Terutama munculnya ilusi, membuat Kiao merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, ilusi itu menjadi lebih ganas, dan benar-benar menyatu dengan kenyataan. Dalam keadaan seperti itu, jiwa ilahi dari pembunuh hukuman Sen terluka parah. Bahkan jiwa dewa Kiao terluka. Pada saat itu, Kiao punya ide untuk melarikan diri. Karena itu, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Wang Chen. Di satu sisi, hal itu wajar karena keterikatan roh jahat dan kebingungan ilusi. Di sisi lain, sejak saat itu dan seterusnya, Kiao sudah mulai mempersiapkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Melihat pembunuh hukuman Tuhan telah terbunuh, Kiao telah melepaskan harapan terakhirnya. Ledakan. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan dalam sekejap, segel di tangannya hancur. Tidak baik. Wajah Wang Chen menunduk ketika dia merasakan energi aneh yang memancar dari tangan Kiao dan membunuh-pembunuh hukuman Tuhan. Kiao ini, sebenarnya ingin melarikan diri. Segel itu, mungkinkah yang membantunya melarikan diri? Bermimpilah. Dengan raungan marah, tubuh Wang Chen melintas dan dia berlari menuju Kiao dengan kecepatan yang menakutkan. Huh, sudah terlambat. Wang Chen, aku akan mengingat permusuhan hari ini. Di masa depan, dia akan mengembalikannya seratus kali lipat. Tunggu saja hukuman ilahi memburu Anda tanpa henti. Melihat Wang Chen bergegas ke arahnya, Kiao mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Dia sudah menyiapkan rute mundur ini. Wang Chen baru menyadarinya sekarang. Bagaimana Kiao bisa menghentikannya pergi? Jadi bagaimana jika dia berada di domain luar angkasa Wang Chen? Segel di tangannya adalah benda yang sangat berharga bahkan di alam iblis. Segel ini dapat membantu Kiao melewati semua rintangan dan melarikan diri dari semua bahaya. Wuss. Angin menderu-deru. Saat jimat itu dihancurkan, gelombang energi yang dahsyat muncul di saat berikutnya. Gelombang energi ini terus menyebar, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuh Kiao diselimuti di dalamnya. Setelah itu, tubuh Kiao berangsur-angsur menjadi ilusi, seolah dia bisa menghilang kapan saja. Sial, tidak bagus. Melihat ini, Wang Chen terkejut. Wang Chen sekarang mengetahui kegunaan segel ini. Namun saat ini, dia juga tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Kiao terkutuk ini, dia tidak menyangka dia memiliki barang bagus seperti itu. Wuss. Akhirnya, saat Wang Chen mengejar Kiao, sosok Kiao benar-benar menghilang. Dia menghilang dari wilayah roh jahat ini. Dengan bantuan segel, Kiao telah meninggalkan wilayah roh jahat. Hanya Wang Chen yang tersisa dengan ekspresi jelek di wajahnya. Wang Chen memikirkan Teng Biao di kota surga. Saat itu, bukankah dia juga menghilang di hadapanku seperti ini? Hanya saja segel emas yang digunakan Teng Biao saat itu jauh lebih kuat dan efektif. Namun, meski begitu, jimat di tangan Kiao jelas merupakan barang yang sangat berharga. Dia benar-benar menggunakan item ini. Kiao, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di kediaman Dewa Iblis, aku pasti akan membunuhmu. Mengambil napas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia melihat ke wilayah roh jahat yang kosong dan mendengus dingin. Sejak Kiao melarikan diri, tidak ada yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang. Namun, Wang Chen yakin. Kiao pasti masih berada di dalam mulut harimau. Dia akan menuju ke kediaman Dewa Iblis. Selama itu masalahnya, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Kiao. Dia tidak akan menyerah. Adapun saat ini. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, Wang Chen menoleh untuk melihat wilayah roh jahat. Pemurnian jiwa. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen menjepit beberapa segel di tangannya. Penyempurnaan jiwa. Jiwa pembunuh hukuman Tuhan yang terbunuh sebelumnya dicabik-cabik dan dimakan oleh Raja Seribu Hantu. Namun, itu tidak menjadi masalah. Ini adalah ruangan Wang Chen. Raja Seribu Hantu adalah Raja Seribu Hantu milik Wang Chen. Jiwa pembunuh hukuman Tuhan tidak bisa hilang sepenuhnya. Di bawah segel Wang Chen, Raja Seribu Hantu memuntahkan pecahan jiwa pembunuh hukuman Tuhan. Menggabungkan. Wang Chen mencabut beberapa segel dan mulai memasang kembali jiwa pembunuh hukuman Tuhan. Mistik Moon Rang 3, jiwa seperti itu cukup kuat. Dia cukup kuat untuk menjadi bagian dari Raja Seribu Hantu, bagian dari Raja Kembalinya Malam. Sesaat kemudian, di bawah segel Wang Chen, jiwa pembunuh hukuman Tuhan sekali lagi muncul di depan Wang Chen. Kemudian, wilayah roh jahat menghasilkan aura aneh dan mulai memurnikan jiwa ini. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Chen untuk sepenuhnya mengendalikan jiwa ini. Pada saat ini, Wang Chen menambahkan roh jahat yang kuat. Mengumpulkan. Dengan gelombang token Raja Seribu Hantu, Wang Chen mengumpulkan jiwa pembunuh hukuman Tuhan dan semua roh jahat lainnya. Wuss. Embusan angin bertiup kencang, dan situasi roh jahat sebelumnya menghilang. Wilayah roh jahat mulai tenang. Melihat token Raja Seribu Hantu di tangannya, Wang Chen mengungkapkan senyuman puas. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan pertama token Raja Seribu Hantu, bukan. Pertempuran pertama menggunakan ribuan roh jahat. Dengan bertambahnya jumlah roh jahat, nampaknya token Raja Seribu Hantu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi, ini tidak cukup. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Ini tidak cukup. Dia membutuhkan lebih banyak roh jahat. Dia perlu membuat token Raja Seribu Hantu lebih kuat. Setelah beberapa hari bertempur, dia telah kehilangan ratusan roh jahat. Ini juga perlu diberi kompensasi. Jika ada ratusan ribu roh jahat di token Raja Seribu Hantu hari ini, bagaimana Kiao bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Deat Grand Canyon, aku ingin tahu apakah ada tempat seperti itu di dunia iblis. Wang Chen berpikir dalam hati. Hanya di tempat seperti ini seseorang dapat mengumpulkan persediaan roh jahat yang tak ada habisnya. Domain Shuro. Singkirkan pikirannya, Wang Chen mengubah suasana domain. Dia datang ke domain Shuro. Dia milikmu. Menunjuk ke mayat pembunuh hukuman Tuhan, Wang Chen berkata kepada Raja Shuro di depannya. Bulan gelap tingkat 3, sekalipun dia telah kehilangan jiwanya, tubuh fisiknya pasti masih kuat, bukan? Ini akan sangat membantu Raja Shura. Saat ini, Wang Chen sangat membutuhkan energi, jiwa, dan darah. Hanya energi tanpa akhir, jiwa tanpa akhir, darah segar tanpa akhir, dan ahli tak berujung yang dapat membuat wilayah kekuasaannya tumbuh semakin kuat. Mengaum. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Shura meraum marah. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dia berlari menuju mayat pembunuh hukuman Tuhan. Robek, robek. Dalam sekejap mata, Raja Shura mulai melahap pembunuh hukuman Tuhan. Baiklah, saatnya berangkat. Kediaman Dewa Iblis akan segera dibuka. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah memasuki Tiger Roar, seberapa jauh kediaman Dewa Iblis. Wang Chen tahu bahwa dia harus bergegas ke kediaman Dewa Iblis sesegera mungkin. Segera, domain tersebut menghilang, dan Wang Chen kembali ke Tiger Roar. Melihat pasir kuning yang memenuhi langit, Wang Chen mengerutkan kening. Dia berjalan ke sisi harimau pasir, mengeluarkan inti iblis dari binatang iblis tahap ke-10, dan melemparkan mayat harimau pasir ke dalam domain surah. Setelah semua yang terjadi tadi malam, Wang Chen sekali lagi melewati ujung Tiger Roar. Wuss! Bajingan! Saat Wang Chen terus bergerak maju, Kiao sekali lagi muncul di titik awal raungan harimau. Dia tidak akrab dengan raungan harimau, jadi meskipun dia memiliki jimat, dia tidak berani menggunakannya sembarangan. Dia kembali ke titik awal Tiger Roar. Mata Kiao berkedip karena kebencian dan kedinginan, dan ekspresinya agak galak. Pembunuhan itu gagal. Tidak hanya dia gagal membunuh Wang Chen, tapi dia juga kehilangan pembunuh kuat dari Divine Punishment Assassin. Bagaimana Kiao bisa menerima ini? Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, ekspresi Kiao menjadi lebih serius dan ganas. Makhluk yang dia pikir bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati kini menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan dihadapannya. Ini akan menjadi hal yang sangat tidak nyaman bagi siapapun, bukan? Kiao bahkan tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Wang Chen dengan kekuatannya sendiri. Ruang aneh itu masih membuat Kiao merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tidak, saya tidak akan menyerah. Wang Chen, kamu sudah mati. Kamu sudah mati. Aku akan membunuhmu. Masih ada pembunuh hukuman ilahi dan pembunuh lainnya. Dia lebih kuat, dan orang-orang dari kediaman gubernur juga sangat kuat. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu menolaknya. Setelah hening beberapa saat, Kiao meraung seperti binatang buas. Di dalam oman harimau, angin masih kencang, dan pasir kuning masih ada di mana-mana. Di dalam lembah, suara gemuruh dan suara pertempuran jelas meningkat. Saat semua orang masuk lebih dalam ke mulut harimau, tirai pertempuran satu demi satu dimulai di tempat ini. Darah berceceran di mana-mana, hidup sedang sekarat dan mengalir begitu saja. Binatang iblis dan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan. Gelombang binatang iblis dan binatang ajaib ini menghalangi kemajuan semua orang. Setelah membunuh harimau pasir dan pembunuh hukuman ilahi, dan memaksa Kiao mundur, Wang Chen sekali lagi maju ke depan. Namun, perhatian Wang Chen jauh lebih terfokus sekarang. Setelah mendapat pelajaran dari serangan diam-diam, Wang Chen tidak berani ceroboh lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Kiao tidak berguna dan memaksa pembunuh hukuman ilahi muncul lebih awal, Wang Chen tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Faktanya, dia akan terjerumus ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Sepanjang perjalanan, Wang Chen tidak meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia harus waspada terhadap binatang iblis dan binatang ajaib yang kuat yang bisa muncul kapan saja. Tentu saja, mungkin dia harus waspada terhadap manusia yang lebih menakutkan dan berbahaya daripada binatang iblis dan binatang ajaib. Meskipun kediaman dewa iblis belum dibuka secara resmi, pertempuran telah dimulai. Selama waktu ini, dia membunuh binatang ajaib lain yang sebanding dengan tingkat bintang puncak. Akhirnya, setelah satu hari, Wang Chen keluar dari auman harimau. Saat dia keluar dari auman harimau, mata Wang Chen tiba-tiba terbuka. Di depannya ada lembah cekung yang cekung. Lembah ini panjangnya ribuan meter dan megah. Tidak diketahui sudah berapa tahun ia mengalami erosi waktu, menyebabkan lembah tersebut memperlihatkan jejak perubahan. Di ujung lembah, samar-samar Wang Chen bisa melihat puluhan sosok berkumpul di sana. Aku di sini. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas lega dan berpikir sendiri. Pintu masuk ke kediaman Dewa Iblis seharusnya berada di lembah ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berlama-lama lagi. Dengan sekilas sosoknya, dia dengan cepat bergegas ke depan. Lone Wolf, kegigihan yang menghancurkan surga, Ge Hao. Saat memasuki lembah, hal pertama yang dilihat Wang Chen adalah gulang, Ge Hao, Duan Tian Ren dan yang lainnya. Namun, mereka selangkah lebih maju dari Wang Chen dan tiba di sini. He he, sepertinya sampah Kiao tidak membawa masalah apapun padamu. Melihat Wang Chen muncul, mata Duan Tian Ren berbinar saat dia tersenyum pada Wang Chen. Wang Chen adalah lawannya. Jika si sampah Kiao itu membunuhnya, itu akan menjadi kekecewaan besar bagi kegigihannya yang menghancurkan surga. Kediaman Gadvin akan segera dibuka. Pada saat ini, Ge Hao tiba di depan Wang Chen dan menatapnya. Di mata Ge Hao, ada kilatan aneh di matanya. Melihat Wang Chen, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ini akan segera dibuka. Wang Chen mengerutkan alisnya dan melihat sekeliling. Namun, dia tidak melihat pintu masuk apapun, dia juga tidak melihat tanda-tanda kediaman Gadvin. Dia merasa ragu. Di mana kediaman Gadvin? Namun, pada saat ini, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan terlalu banyak kepada Wang Chen. Semua orang berdiri di depan ruang kosong dan menunggu dengan tenang. Swash 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 swash. Selagi mereka menunggu, satu atau dua sosok muncul di ruang kosong dari waktu ke waktu. Lebih dari seratus orang memasuki mulut Auman Harimau. Saat ini, lebih dari dua per tiga orang telah tiba. Meskipun mulut raungan Harimau dipenuhi dengan bahaya, dapat dilihat bahwa orang-orang yang bersiap memasuki kediaman Gadvin semuanya sangat kuat. Sepertinya akan terjadi pertarungan gila di kediaman Gadvin. Wang Chen tidak bisa tidak merasa beruntung. Jika dia tidak mencapai alam bulan mistik, dia tidak akan mendapat keuntungan apapun. Bahkan jika dia memasuki kediaman Gadvin, dia hanya bisa menonton, bukan? Meskipun dia telah mencapai alam bulan mistik, Wang Chen masih belum mendapatkan keuntungan apapun. Setidaknya, hampir semua orang yang hadir adalah ahli di atas alam bulan mistik. Wang Chen bahkan merasakan keberadaan satu atau dua orang yang telah mencapai tahap tinggi alam bulan mistik. Di alam iblis, ada banyak ahli. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua langit yang mendalam. Tak heran jika ratusan ribu tahun yang lalu, pada era abadi, ras iblis bisa menguasai dunia, sedangkan manusia hanya bisa menjadi budak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meskipun dewa sejati telah mengusir ras iblis ke alam iblis dan memasang penghalang yang sangat kuat, ras iblis tetap tidak menurun. Setahun kemudian, dunia akan berubah drastis. Jika tiga alam bergabung. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi sangat serius. Tepat pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin melesat ke arahnya. Merasakan tatapan ini, Wang Chen buru-buru menoleh untuk melihat. Dan ketika dia melihat sosok di depannya, pupil matanya menyusut dengan tajam. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Wang Chen. Kiao! Siapa sangka dia juga akan datang ke cekungan ini saat ini? Memang benar, dia tidak menyerah pada kesempatan di kediaman dewa iblis. Hah! Melihat sosok Kiao, Wang Chen mendengus dingin. Ini bagus, di kediaman dewa iblis, dia pasti akan membunuh Kiao. Pada saat yang sama, merasakan niat membunuh Wang Chen, ekspresi Kiao juga tidak ramah. Dia dengan dingin menatap Wang Chen, lalu berjalan ke sisi lain. Pada saat ini, dia untuk sementara menjauhkan diri dari Wang Chen. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen akan berani mengambil tindakan terhadapnya di sini. Jika Wang Chen pindah ke sini, Kiao dapat menjamin bahwa Wang Chen tidak akan bisa lolos begitu saja. Banyak orang yang hadir memiliki hubungan baik dengan Kabupaten Changcu. Kiao berasal dari Kabupaten Changcu dan kediaman gubernur. Bagaimana orang-orang ini bisa duduk santai dan melihatnya dibunuh oleh Wang Chen? Ini juga merupakan alasan utama mengapa Kiao berani tampil terbuka di sini saat ini. He he, sepertinya kalian berdua sudah bertarung. Merasakan perubahan pada Wang Chen dan Kiao, Duan Tianren, yang berdiri di samping, sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa dingin. Dia percaya bahwa Wang Chen dan Kiao pasti pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Namun, menilai dari situasi saat ini, meskipun Wang Chen tidak membunuh Kiao, dia pasti membuat Kiao menderita kerugian besar, bukan? Melihat wajah pucat Kiao, sepertinya dia tahu segalanya. Kediaman Dewa Setan. He he, menarik. Duan Tianren menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke depan. Gemuruh. Pada saat itu, saat Duan Tianren menyelesaikan kalimatnya, seluruh baskom tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada siang hari, matahari sudah menggantung tinggi di langit. Bahkan di musim dingin yang dingin ini, masih membuat orang merasakan sedikit kepanasan. Pada siang hari, baskom mulai berubah. Getaran hebat menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah. Kediaman Dewa Setan. Kediaman Dewa Iblis akan segera muncul. Kediaman Dewa Iblis akan segera dibuka. Serangkaian seruan terdengar. Bersamaan dengan gelombang keterkejutan ini, wajah semua orang memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Pada siang hari, mereka tahu bahwa kediaman Dewa Iblis akan segera dibuka secara resmi. Kediaman Dewa Setan. Bahkan Wang Chen menyipitkan matanya setelah merasakan getarannya, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Gemuruh. Tanah mulai bergetar hebat. Wuss. Angin kencang menderu-deru. Saat ini, angin kencang dari mulut auman harimau menjadi semakin ganas. Angin kencang menembus mulut raungan harimau dan menyapu menuju cekungan. Suara angin kencang bagaikan auman harimau di langit. Kresek. Tiba-tiba terdengar suara guntur. Tanpa disadari, lapisan awan hitam tebal telah berkumpul di langit. Awan hitam terus berkumpul dan berputar menutupi sinar matahari. Hal ini menyebabkan siang yang semula cerah berubah menjadi senja, menjadi gelap dan suram. Langit dan bumi mulai berubah. Sepertinya itu adalah tanda kemunculan kediaman Dewa Iblis. Di baskom kosong, semua orang menutup mulut dan menatap ke depan. Ekspresi mereka menjadi fanatik dan bersemangat. Suara mendesing. Setelah guntur, hujan lebat mulai turun. Tetesan air hujan yang deras terus turun, membuat semua orang merasa seolah-olah akhir dunia akan datang. Samar-samar, di tengah deru angin dan hujan deras, di tengah gemuruh guntur, dan di tengah gempa bumi, sesosok bayangan raksasa muncul di udara di atas cekungan. Bayangan itu sangat buram, namun lambat laun menjadi lebih jelas. Itu adalah bangunan yang sangat besar, dan megah. Aura yang mengesankan perlahan memenuhi udara, menjadi semakin mendominasi dan menakutkan. Kediaman Dewa Setan. Wang Chen tersentak saat melihat adegan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kediaman Dewa Iblis tampaknya telah muncul. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, kediaman Dewa Iblis, tidak berada di dalam cekungan. Itu bahkan tidak berada di tengah gunung tandus. Sebaliknya, ia berada di udara. Seperti kota terapung, kediaman Dewa Iblis berangsur-angsur terbentuk. Boom! Ketika rumah Gadvin berubah wujud, serangkaian getaran terdengar lagi. Kemudian, seluruh kediaman berguncang hebat. Retak-retak-retak. Suara gesekan yang pelan dan menusuk telinga terdengar. Gerbang megah dari demonik Gadmanor perlahan terbuka pada saat ini. Kediamannya sudah dibuka. Hahaha, aku pergi dulu. Terbukanya gerbang tersebut langsung menimbulkan keributan di kalangan masa. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan tawa gembira. Sosoknya bersinar, dan dia bangkit dari tanah. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju kediaman Dewa Iblis. Boom! Namun, saat pria itu melayang ke langit, sambaran petir seukuran ember tiba-tiba turun dari langit. Ah! Kemudian, di tengah jeritan yang menyedihkan, sambaran petir langsung membombardir pria yang telah melayang ke langit. Petir menyambar, dan jeritan yang menyayat hati terdengar. 1593 Gemuruh Saat Guntur menggelegar, pemandangan yang dihadirkan di depan mata semua orang membuat semua orang ternganga. Terutama mereka yang sudah ingin mencobanya. Mata mereka melebar untuk mengantisipasi. Ini karena mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang yang bergegas keluar tersambar petir yang turun dari langit. Kemudian, orang tersebut berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Terkesiap. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Semua orang di aula mulai tenang. Melihat awan gelap di langit, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ini. Bahkan Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melebarkan matanya. Kediaman iblis-iblis telah muncul. Namun, sepertinya tidak mudah untuk memasuki kediaman iblis-iblis. Bahaya sudah muncul bahkan sebelum mereka memasuki kediaman. Bahaya apa yang menunggu mereka di dalam? Saat ini, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Hahaha, hanya itu saja. Biarkan aku mencoba. Akhirnya, di tengah kesunyian, seorang pria parubaya lainnya berdiri. Setelah dia mencibir, sosoknya melintas dan bergegas menuju rumah Gadvin. Gemuruh. Saat pria parubaya itu melesat ke langit, sambaran petir lain datang menyambar. Huff. Trik kecil. Hancurkan. Pria parubaya itu tidak takut menghadapi sambaran petir ini. Sambil meraung, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan cahaya kemasan menyala. Kresek. Sambaran petir tersambar. Pada saat berikutnya, itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Astaga. Memanfaatkan momen ini, pria itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Dia melangkah ke udara dan melompat ke langit. Di tengah suara siulan, dia berdiri di pintu masuk Divine Demon Residence. Setelah mempelajari pelajarannya, dia siap sepenuhnya. Ditambah dengan kekuatannya yang tak tertandingi, pria parubaya itu adalah orang pertama yang mencapai kediaman iblis-iblis. Haha. Aku akan bergerak dulu. Melihat seseorang telah berhasil, tendon penghancur surga tidak mau ketinggalan. Sambil tertawa keras, dia membawa pria dan wanita di sampingnya dan menyerbu menuju rumah Dewa Iblis. Gemuruh. Gemuruh. Mereka bertiga keluar dan petir menyambar lagi. Tiga sosok muncul secara berurutan. Mereka bisa menghancurkan petir atau langsung menahannya. Dalam sekejap mata, mereka bertiga muncul di depan istana Vingot. Meskipun kondisinya jauh lebih buruk daripada pria parubaya sebelumnya. Namun, setidaknya mereka berhasil. Dengan satu, akan ada dua. Kali ini, kerumunan yang sebelumnya gelisah kembali tersulut dengan harapan yang kuat. Di tengah suara gemuruh, satu demi satu sosok bergegas keluar. Di bawah kerumunan, Lone Wolf mendengus tanpa tergesa-gesa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Wang Chen, dan sosoknya melintas saat dia bergegas ke langit. Desir-desir. Itu sangat cepat. Aura alam pembunuhan ekstrim memenuhi udara. Saat petir turun, aura alam pembunuhan ekstrim melonjak ke langit. Ledakan. Di tengah keributan, Gulang dengan paksa menggunakan aura pembunuhnya untuk mengisolasi petir dari tubuhnya. Ini merupakan pembuka mata lain bagi Wang Chen. Ternyata aura dao ekstrim bisa digunakan sedemikian rupa. Lone Wolf ini benar-benar orang yang tak terduga. Hai. Ketika angka-angka itu membubung ke langit, orang-orang yang hadir entah berhasil atau gagal. Beberapa orang meninggal karena kegagalan, namun mereka tidak dapat menghentikan momentum orang lain. Sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Orang mati demi kekayaan. Pepata ini tidak salah sama sekali. Menghadapi peluang sekuat itu, semua orang pasti sudah gila bukan? Ayo pergi. Kemudian, Wang Chen tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan mendengus ringan, sosoknya pun bangkit dari tanah. Ledakan. Sambaran petir jatuh. Menghadapi sambaran petir ini, Wang Chen tidak mengelak. Petir. Apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Tubuh bintang dan tubuh facra memungkinkan Wang Chen mengabaikan guntur dan kilat. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah rumah Vingot. Gemuruh. Kresek. Di bawah pengabaian total Wang Chen, petir menyambar tubuh Wang Chen dengan keras. Saat itu, Wang Chen diselimuti petir. Cahaya biru menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen. Gelombang suara yang tajam langsung menyebar. Desis. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang menghirup udara dingin. Apakah dia ingin mati? Dia benar-benar menyerah untuk melawan. Tindakan Wang Chen membuat orang-orang di bawah ini tercengang yang belum memasuki istana Vingot. Saat menghadapi petir, orang ini bahkan tidak mau menggunakan pertahanan paling dasar. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Seolah-olah mereka sudah bisa melihat pemandangan Wang Chen berubah menjadi arang dan sekarat. Hef, mencari kematian. Wang Chen, kamu mendekati kematian. Di bawah, Kiao, yang belum bergegas keluar, mengungkapkan senyuman dingin saat melihat adegan ini. Wang Chen, yang belum bergegas keluar, sebenarnya sedang mendekati kematian. Bagi Kiao, ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi padanya. Itu bahkan menyelamatkan Kiao dari kesulitan membunuh Wang Chen. Kiao memasang senyum dingin dan sombong saat dia menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu untuk melihat Wang Chen mati. Mendesis. Namun, saat semua orang menunggu untuk melihat Wang Chen mati, pada saat ini, Wang Chen diam-diam membiarkan petir menyelimuti dirinya. Pada saat ini, dia sangat pendiam. Mengaktifkan energi batin sejati di tubuhnya, Wang Chen dengan cepat menyerap kekuatan petir yang menutupi permukaan tubuhnya. Meskipun tubuh Wang Chen yang kuat membuatnya tidak takut pada petir, dan bahkan jika dia terluka, dia dapat pulih dengan cepat dengan dukungan kekuatan bintang. Namun, dia tidak berniat membuang waktu di sini. Terlebih lagi, kekuatan petir adalah hal yang baik bagi Wang Chen. Bagaimana dia bisa menyerah? Saat gumpalan energi diserap, kekuatan petir yang menutupi tubuh Wang Chen berangsur-angsur menghilang. Ini dia. Kenapa dia baik-baik saja? Mereka melihat Wang Chen tidak berteriak atau menunjukkan tanda-tanda cedera di dalam petir, dan kekuatan petir bahkan menghilang. Mereka yang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus kini tercengang. Mereka memandang Wang Chen dengan wajah tidak percaya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak dapat mempercayainya. Boom, boom, boom. Saat mereka merasa bingung, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Saat kekuatan petir di tubuh Wang Chen akan menghilang, sambaran petir lain jatuh, menargetkan Wang Chen. Seolah-olah Dao Surgawi bisa merasakan provokasi Wang Chen. Itu tidak akan membiarkan siapapun meremehkan kekuatan Dao Surgawi. Sambaran petir, masing-masing seukuran ember air, jatuh dengan momentum yang mengejutkan. Ledakan. Kresek. Mendesis. Ledakan yang menggelegar terdengar, disertai dengan suara kehancuran. Pada saat ini, Wang Chen masih melayang di udara tanpa bergerak. Bahkan, tubuhnya bahkan tidak gemetar saat menghadapi sambaran petir tersebut. Desis. Pemandangan seperti itu sungguh mencengangkan. Apakah dia, masih manusia? Apakah dia, mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada puluhan sambaran petir. Belum lagi Wang Chen yang baru saja melangkah ke alam bulan mistik. Bahkan para ahli mistik moon tingkat tinggi tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri dalam situasi seperti ini, bukan? Tapi sekarang. Saat ini, mata semua orang membelalak. Istirahatlah untukku. Akhirnya, ketika tidak ada yang tahu apakah Wang Chen hidup atau mati, raungan marah datang dari dalam lingkaran cahaya. Raungan ini penuh kekuatan dan sangat mendominasi. Ledakan. Kemudian, samar-samar semua orang bisa melihat sosok yang tiba-tiba meledak. Di tengah ledakan, kekuatan guntur dan kilat yang menutupi permukaan tubuhnya tampak terwujud saat terguncang dan tersebar. Hualala. Kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya runtuh ke segala arah, dan tubuh Wang Chen sekali lagi muncul di mata orang banyak. Saat ini, dia berdiri dengan bangga, dan wajahnya tenang. Saat ini, tidak ada bekas luka di wajahnya. Kekuatan petir biru, Wang Chen bahkan tidak takut dengan kekuatan guntur dan kilat ungu, apalagi kekuatan guntur dan kilat biru. Huff. Sambil mendengus dingin, Wang Chen menatap dingin ke awan gelap yang melayang di langit, dan senyuman dingin tersungging di sudut mulutnya. Astaga. Sosoknya bersinar, dan akhirnya, Wang Chen muncul di depan kediaman Dewa Iblis. Desis. Hua. Para prajurit yang hadir pada saat ini, setelah menghirup udara dingin, menjadi gempar. Ini, apakah dia masih manusia? Bagaimana dia melakukannya? Begitu besarnya kekuatan petir, dia sebenarnya menentang surga? Ini sungguh menentang surga. Dia adalah Wang Chen, kan? Wang Chen, pria yang tampil di kompetisi seni bela diri tahun ini. Bagaimana mungkin dia? Setelah keributan, diskusi yang mengejutkan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, Wang Chen, dengan metodenya yang sangat mendominasi, mengejutkan semua orang. Saat ini, citranya mengakar kuat di hati orang-orang ini. Dia mengejutkan semua orang. Citra yang begitu mendominasi, metode yang begitu mendominasi, pasti tidak akan terlupakan seumur hidup mereka. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi kekuatan jalan surgawi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah menjadi terkenal di Kabupaten Changcu, Wang Chen kini secara bertahap menuju negara Jin Api dan alam iblis. Dia percaya bahwa setelah ini, namanya pasti akan menyebar ke seluruh negara Jin Api. Orang ini. Orang aneh. Bahkan Duan Tianren, Gulang, dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Metode Wang Chen memaksa mereka mengubah pandangan mereka sebelumnya terhadap Wang Chen. Bajingan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu benar. Dia pasti memiliki harta karun. Itu pasti. Dia harus memiliki harta karun yang dapat bertahan melawan kekuatan petir. Pasti harta karun inilah yang membantunya. Di kejauhan, Kiao memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan ganas saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak bisa menerima penampilan sekuat itu dari Wang Chen. Meskipun tubuh ras iblis sangat kuat. Namun meski begitu, tubuh kuat mereka tidak ada apa-apanya menghadapi kekuatan petir. Adapun kekuatan bulan mistik, mustahil baginya untuk bertahan melawan kekuatan petir dengan mudah. Kecuali dia melangkah ke Mystic Moon level 9 atau bahkan puncak Mystic Moon Realm. Jelas sekali, Wang Chen belum mencapai level itu. Kalau begitu, dia pasti punya harta karun. Mendengar hal ini, mata Kiao berkedip. Wajahnya menjadi sangat suram. Wang Chen, apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu kembali hidup-hidup kali ini. Tentu saja tidak. Saya akan membunuh kamu. Harta itu milikku. Dengan niat membunuh yang gila dan tatapan serakah di matanya, Kiao mengepalkan tangannya dan bergumam. 1594. Penampilan Wang Chen membuat Kiao merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk membunuh Wang Chen di rumah Gadvin, apapun yang terjadi. Jika tidak, jika Wang Chen kembali ke kota Naga Biru, akan sulit untuk membunuh Wang Chen mengingat kekuatan dan kinerja saat ini. Khususnya, kekuatan Wang Chen baru saja membuat takut Kiao. Orang seperti itu terlalu menakutkan. Jika dia tidak tersingkir, Kiao pasti akan merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Wang Chen, kamu harus kembali hidup-hidup. Kiao menarik napas dalam-dalam dan mendengus. Kilatan dingin muncul di matanya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia bergegas ke rumah Gadvin bersama orang-orang yang tersisa. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Mungkin karena penampilan dominan Wang Chen telah membuat marah langit. Pada saat ini, petir sangat dahsyat. Nyatanya, petir biru yang muncul sebelumnya sudah mulai berubah. Petir itu bukan lagi petir biru murni. Sebaliknya, secara bertahap menghasilkan petir ungu. Baut petir ini lebih kuat dan cepat. Di tengah kegaduhan itu, orang-orang yang tersisa menderita. Mereka sangat terhambat. Untuk sementara waktu, jumlah korban meningkat secara eksponensial. Hal ini membuat mereka tak henti-hentinya mengeluh. Gemuruh. Retak. Retak. Pada saat ini, pintu rumah Gadvin terbuka sepenuhnya. Saat berikutnya, rumah Gadvin muncul di depan semua orang. Lorong yang dalam membuat napas semua orang menjadi lebih cepat, dan mata mereka berbinar penuh semangat. Ayo pergi. Akhirnya, ketika lorong itu benar-benar muncul, semua orang tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas masuk ke dalamnya. Rumah Gadvin adalah sebuah gua tempat para Gadvin biasa bercocok tanam. Itu adalah tempat yang penuh dengan peluang. Sekarang setelah hal itu terjadi di depan mereka, bagaimana mereka bisa tetap tenang? Desir. 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 Serangkaian suara siulan terdengar saat sosok-sosok bergegas masuk ke dalam gua tempat tinggalnya. Setelah melihat ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengejar mereka. Dengan cepat, Wang Chen juga memasuki lorong. Aura tak terlihat meresap ke dalam lorong, penuh dengan keagungan dan kekerasan. Hal ini menyebabkan hati Wang Chen tenggelam, dan dia diam-diam menjadi lebih berhati-hati. Bagaimana Gadvin Manor bisa dengan mudah dimasuki? Dia tidak tahu berapa banyak lagi bahaya yang menanti mereka. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak beberapa ratus meter. Saat berikutnya, Wang Chen dan yang lainnya tiba-tiba tercerahkan. Asteris Desis. Asteris. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, matanya dipenuhi keheranan. Bagaimana mungkin ini masih menjadi sebuah rumah mewah? Bagaimana ini masih merupakan tempat tinggal gua? Pada saat ini, apa yang muncul di depan mereka jelas merupakan sebuah dunia. Ini adalah dataran yang luas dan tak terbatas. Angin sepoi-sepoi terasa hangat, matahari cerah, dan rumputan subur. Sejauh mata memandang, pemandangan itu ada di mana-mana dalam jarak 10 juta meter. Siapa sangka bahwa Gatvin pemilik gua tempat tinggal ini telah menggunakan kekuatan tertingginya untuk secara langsung menyempurnakan gua tempat tinggal tersebut menjadi dunia kecil yang tak tertandingi. Pergi. Setelah beberapa saat keheranan, Wang Chen dengan cepat mengikuti kerumunan dan bergegas ke ujung lain padang rumput. Untuk mencapai kedalaman Gatvin Manor, mereka harus melintasi padang rumput yang luas ini. Astaga! 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 Yang mengejutkan adalah bahaya di Gatvin Manor masih belum muncul. Seolah-olah ini adalah dunia yang damai. Namun, meski begitu, hati Wang Chen menjadi semakin husyuk. Apakah Gatvin Manor benar-benar tidak memiliki batasan sama sekali? Mungkinkah memasuki Gatvin Manor begitu mudah? Itu jelas mustahil. Semakin tenang penampilannya, semakin besar bahaya yang tersembunyi. Hal ini membuat Wang Chen tidak berani gegabuh sama sekali. Wang Chen bukan satu-satunya. Banyak orang juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Semua orang tahu ini. Gemerisik. Akhirnya, setelah maju beberapa ribu meter, terjadi perubahan di padang rumput. Gemuruh. Seluruh padang rumput tampak sedikit bergetar saat ini. Setelah itu, serangkaian suara yang dalam terdengar. Gemerisik. Suara gemerisik mulai menyebar, dari sporadis hingga terus-menerus. Pada akhirnya, mencapai tingkat yang memekakkan telinga. Di depan mereka, bayangan hitam besar muncul di padang rumput yang awalnya luas. Bayangan hitam membentang ribuan meter dan dengan cepat menyebar ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Bayangan hitam ini seperti gelombang pasang yang menyapu segalanya. Oh tidak, ini, ini, semut karnifora. Ya Tuhan, ini semut karnifora. Sesaat setelah bayangan hitam muncul, semua orang terkejut. Akhirnya di saat berikutnya terdengar teriakan ketakutan. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya sepertinya memikirkan sesuatu setelah melihat bayangan hitam di kejauhan. Wajahnya langsung menjadi pucat saat dia berseru. Semut karnifora. Mungkinkah ini semut karnifora yang telah punah sejak zaman dahulu? Perkataan pria ini membuat penonton merasa tidak tenang. Setelah itu, pria parubaya lainnya bertanya dengan gugup. Benar, mereka adalah semut karnifora. Saya pernah melihat deskripsi semut karnifora. Inilah semut karnifora yang punah. Pria parubaya itu berkata dengan pasti. Desis. Dengan konfirmasi jawaban ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Semut karnifora. Wajah Wang Chen menjadi jelek saat ini. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Di era abadi, ketika benua Tian Suan dan dunia iblis masih terhubung, semut karnifora muncul. Meski kecepatan semut karnifora tidak seberapa, itu cukup membuat semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan gemetar ketakutan. Semut karnifora sangat ganas dan kejam. Meskipun kekuatan seekor semut karnifora lemah, mungkin hanya setara dengan level manusia bela diri sejati. Namun semut karnifora sama saja dengan semut biasa. Begitu mereka muncul, mereka pasti akan berkelompok. Apalagi jumlah kelompok ini bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Jutaan bahkan jutaan semut karnifora, konsep seperti apa itu? Dengan jumlah sebanyak itu, mereka mengabaikan perbedaan kekuatan. Di era abadi dan era kuno, semut karnifora adalah keberadaan yang menakutkan. Kemanapun semut karnifora lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Kemanapun mereka lewat, makhluk hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Semut karnifora memiliki vitalitas yang kuat, tubuh yang kuat, gigi yang tajam, dan kekuatan yang menakutkan. Semua ini menjadikan semut karnifora sebuah eksistensi yang membuat orang pucat hanya dengan menyebutkannya. Bahkan binatang buas yang sangat kuat di puncaknya tidak berani memprovokasi semut karnifora dengan gegabuh. Begitu semut karnifora muncul, semua makhluk hidup dalam radius beberapa ratus mil akan lari seperti anjing liar. Pernah ada sebuah rekor, dan itu adalah satu-satunya catatan pertarungan antara semut karnifora. Prairie langit yang mendalam adalah padang rumput terbesar di benua langit yang mendalam selama era kuno. Di era kuno, ada banyak binatang kuat dan binatang ajaib yang hidup di Gritscape Prairie. Ada juga banyak manusia. Namun suatu hari, jutaan semut karnifora muncul. Semut karnifora ini seperti ombak, menutupi segalanya. Kemana pun mereka lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa, dan pasir kuning memenuhi langit. Kemunculan pasukan semut karnifora ini membuat semua binatang kuat, binatang ajaib, dan manusia di padang rumput gemetar ketakutan. Manusia, binatang buas, dan binatang ajaib ini, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, memilih untuk melarikan diri pada saat pertama. Namun, kecepatan lari mereka terlalu lambat. Di bawah pengejaran yang mengerikan dari semut karnifora, hanya dalam satu hari, dikatakan bahwa ratusan ribu binatang dan puluhan ribu manusia berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Dan di antara ratusan ribu binatang ini, ada banyak binatang kelas 10, dan bahkan ada manusia bela diri ilahi. Namun perlawanan mereka tidak memberikan pengaruh sedikitpun. Dalam tiga hari, deep sky prairie, padang rumput terbesar di benua langit yang mendalam, berubah menjadi gurun. Dalam tiga hari, jumlah binatang dan manusia yang mati mencapai 1 juta. Itu adalah invasi semut karnifora yang paling menakutkan. Pada akhirnya, dikatakan bahwa beberapa binatang dewa besar dan ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka bergabung untuk melawan, melakukan pertahanan yang tak tertandingi, dan bergabung untuk memusnahkan semut karnifora. Meski begitu, tidak diketahui berapa banyak ahli yang terbunuh atau terluka sebelum semut pemakan daging itu dikalahkan sepenuhnya. Dan setelah invasi semut karnifora skala besar, semut karnifora tampaknya berangsur-angsur menghilang dan musnah. Pada abad pertengahan, semut karnifora telah hilang sama sekali tanpa jejak. Meskipun semut karnifora telah menghilang, hal itu tidak mempengaruhi reputasi buruk mereka sedikitpun. Siapa sangka spesies yang punah ini sebenarnya benar-benar muncul di rumah dewa iblis? Apalagi jika dilihat dari jauh, seberapa mengerikan ke angka ini? Jumlah semut karnifora yang melonjak seperti gelombang pasang pasti mencapai setidaknya ratusan ribu, bukan? Suara mendesing. Bersimbah keringat dingin, wajah Wang Chen juga menjadi pucat. Saat ini, masa mulai panik dan gelisah. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menghadapi bahaya sebesar itu saat mereka memasuki rumah dewa iblis. Ini hanyalah sebuah bencana. Huff! Sialan! Mengapa semut karnifora muncul di tempat ini? Di tengah kekacauan itu, beberapa orang mau tidak mau mengumpat dengan marah. Debu mengepul. Pada saat ini, semut karnifora melesat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu adalah masa gelap yang membuat bulu kuduk berdiri. Lebih penting lagi, tempat yang dilalui semut karnifora ini sudah mulai dipenuhi debu. Seolah-olah padang rumput sebelumnya telah hilang sama sekali. Sialan! Makhluk-makhluk jahat ini, aku tidak akan mati di depan mereka, aku tidak akan mati. Menghadapi invasi dan pendekatan semut karnifora, akhirnya, beberapa prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Mata mereka merah padam saat mereka meraung. Di tengah auman mereka, orang-orang ini memandang ke langit di kejauhan. Ke arah itu, peluang nyata dari rumah dewa iblis sedang menunggu mereka. Hal ini membuat mereka tidak mungkin menyerah. Astaga! Sosok mereka membubung ke langit, dan dalam sekejap mata, mereka terbang ke depan. Apakah semut karnifora itu kuat? Apakah jumlahnya banyak? Kemudian mereka akan menggunakan penerbangan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tiga sosok segera keluar. Bodoh! Mencari kematian! Melihat ketiga sosok ini sebenarnya ingin menggunakan metode ini untuk keluar dari pengepungan, Duan Tianren, yang tidak jauh dari Wang Chen, mengungkapkan senyuman dingin dan mendengus. Matanya berkedip dengan ekspresi serius saat dia melihat ketiga orang yang bergegas keluar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia diam-diam memperhatikan dengan senyuman dingin di wajahnya. 1595 Mendengar perkataan Duan Tianren dan melihat ekspresinya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia dengan cepat melihat ke depan. Pada saat ini, ketiganya telah berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Bagaimanapun, semut karnifora berukuran sangat kecil. Mereka menggunakan cara ini untuk menghindari serangan semut karnifora. Namun, pada saat ini, jelas sekali bahwa mereka salah. Jika semut karnifora begitu mudah untuk dihindari, mengapa begitu banyak ahli yang mati ketika semut karnifora datang di zaman dahulu? Mencicit, mencicit, mencicit. Saat mereka bertiga terbang ke langit, semut karnifora mengeluarkan serangkaian bunyi mencicit tajam. Desis, desis, desis. Pada saat berikutnya, ketika ketiga ahli itu masih berpikir bahwa mereka sempurna, serangkaian suara terdengar. Saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan Wang Chen muncul. Dengan kata lain, adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ini karena mereka melihat semut karnifora berhenti di jalurnya. Sebaliknya, mereka semua menghentikan langkahnya. Setelah itu, semut karnifora tiba-tiba mengeluarkan tetesan cairan sebening kristal dari mulutnya. Cairan tersebut menyembur keluar, mencapai ketinggian 3 hingga 4 meter dalam sekejap mata. Ah tidak! Setelah itu, serangkaian jeritan yang menyayat hati terdengar. Di bawah cairan tersebut, seorang seniman bela diri yang disemprotkan oleh semut karnifora membeku dalam sekejap mata dan mulai membusuk dan meleleh dengan cepat. Setetes kecil cairan itu sebenarnya memiliki daya korosif yang kuat. Dalam sekejap mata, suara seniman bela diri itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi tulang putih dan jatuh ke dalam semut karnifora. Setelah itu, serangkaian suara melahap terdengar. Hanya dalam waktu singkat, wajah seniman bela diri alam bulan mistik yang kuat itu bahkan tidak tersisa tulang putihnya. Mendesis. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Meneguk. Semua orang dengan paksa menelan seteguk air liur, tampak tidak percaya. Bagaimana cairan yang disemprotkan semut karnifora bisa memiliki daya korosif yang begitu kuat? Ah! Serangkaian jeritan terdengar, seniman bela diri lainnya ceroboh dan tersemprot cairan semut karnifora. Dengan pelajaran seniman bela diri sebelumnya, seniman bela diri ini sangat lugas. Sambil mengatupkan giginya, dia merobek lengannya yang terkena cairan. Meninggal dunia. Suara robekan terdengar dan darah muncrat. Seniman bela diri itu memotong salah satu lengannya. Dia ingin menghindari bahaya seluruh tubuhnya terkorosi. Dibandingkan dengan kehidupan, apakah lengan itu dengan kemampuan seniman bela diri peringkat bulan mistik, menumbuhkan kembali lengan yang terputus tidak lagi sulit. Meski tidak sekuat dan senormal tubuh intan Wang Chen. Namun, lengan yang patah dapat ditumbuhkan kembali dalam waktu satu bulan. Bangkit! Segera setelah itu, kedua prajurit itu menyadari kengerian cairan itu dan tiba-tiba meningkatkan ketinggian mereka. Kali ini, mereka terbang puluhan meter ke langit. Dengan cara ini, semut karnivora tidak akan bisa menyemprotkan cairan tersebut ke mereka, bukan? Bas dengungan-dengungan. Namun, sebelum mereka berdua bisa menghembuskan napas sepenuhnya, suara dengungan pelan terdengar dari jauh. Saat berikutnya, sekelompok bayangan hitam muncul di langit. Setidaknya ada puluhan ribu. Ini. Ini. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang sekali lagi. Bayangan hitam yang muncul di langit. Ini adalah. Mungkinkah semut karnivora bisa terbang? Huff! Bentuk terakhir dari semut karnivora. Begitu semut karnivora mencapai level ini, ia akan mampu menumbuhkan sepasang sayap. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka justru berani terbang di atas pasukan semut karnivora. Mereka hanya mencari kematian. Melihat ini, Duan Tianren tidak tampak terkejut sama sekali dan tertawa dingin. Begitu. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Duan Tianren, jantung Wang Chen berdetak kencang. Sepertinya Duan Tianren sudah memperkirakan ini akan terjadi, bukan? Itu juga karena dia mengungkapkan senyuman dingin saat mereka bertiga melayang ke langit. Dia tahu ini akan terjadi. Bas dengungan-dengungan. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu terbang di depan dua orang di langit. Kemudian, serangkaian jeritan tajam terdengar. Tetesan cairan beracun menyembur keluar. Dengan ini, kedua prajurit yang terjebak di tengah pasukan semut karnivora langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Di bawah cairan beracun yang kuat, mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di tengah jeritan, keduanya berubah menjadi tulang putih dalam sekejap mata. Bahkan sebelum mereka mendarat di tanah, mereka dimakan oleh pasukan semut karnivora di langit, tanpa meninggalkan apapun. Teguk, teguk. Satu demi satu, para prajurit menelan ludah mereka. Saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keseriusan. Pasukan semut karnivora, hal yang mengerikan telah muncul di sini. Serangan menjepit dari atas dan bawah. Penampilan mereka seakan membuat orang merasa putus asa. Di depan mereka ada semut karnivora dengan peluang tak terbatas. Di atas mereka, ada semut karnivora terbang. Jalan semua orang sepertinya telah tersegel. Mereka tidak lagi memiliki jalan ke depan. Mungkinkah mereka harus kembali ke tempat asal mereka? Oh tidak, tidak ada jalan keluar. Astaga, kita, kita terjebak di sini. Pada saat ini, dua jeritan terdengar. Jeritan itu menyebabkan hati semua orang tenggelam. Ini karena, dalam keputus asaan, beberapa dari mereka berpikir untuk mundur. Peluang sangat berharga. Namun, jika tidak ada kehidupan, maka segala sesuatunya tidak ada apa-apanya. Namun, ketika mereka yang berpikir untuk mundur berbalik, mereka merasa semakin putus asa. Ini karena ketika mereka berbalik, jalan yang mereka ambil saat pertama kali masuk sudah tidak ada lagi. Di belakang mereka, sudah ada padang rumput yang luas. Seolah-olah tidak ada akhirnya, pintu masuknya telah menghilang tanpa mereka sadari. Penemuan ini membuat masa menjadi resah. Bahkan ekspresi Wang Chen berubah menjadi tidak menyenangkan. Samar-samar, dia merasa bahwa ini, kediaman Dewa Iblis ini mungkin sebuah jebakan. Berengsek. Bahkan Duan Tianren, yang tetap tenang sepanjang waktu, mau tidak mau mengutuk saat melihat ini. He he, tidak masalah. Karena tidak ada jalan keluar, kita hanya harus berjuang untuk maju. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Mungkin kita punya peluang jika kita bekerja sama. Setelah ini, Duan Tianren mengangkat alisnya dan bertanya pada Wang Chen. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Geh Hao dan Gulang. Pada saat ini, mustahil bagi siapapun untuk melewati tempat ini sendirian. Hanya dengan bekerja sama dan bekerja sama barulah ada harapan. Apapun. Tentu. Geh Hao dan Gulang segera menyetujui permintaan Duan Tianren setelah mendengar kata-katanya. Adapun Wang Chen, dia menganggukkan kepalanya setelah merenung sejenak, tentu. Wang Chen juga setuju. Memang benar Wang Chen tidak punya pilihan selain menghadapi ratusan ribu semut karnivora. Hei hei, kalau begitu kita punya cukup banyak orang. Duan Tianren tertawa saat melihat Wang Chen dan yang lainnya menyetujui permintaannya. Hal ini terutama berlaku untuk Wang Chen. Duan Tianren menghela nafas lega saat melihat partisipasinya. Duan Tianren, yang telah menyaksikan metode Wang Chen, secara alami tahu apa artinya Wang Chen bergabung dengan mereka. Tanpa bantuan Wang Chen, akan sulit bagi mereka untuk melewatinya. Namun, dengan bantuan Wang Chen, situasinya menjadi sangat berbeda. Harapan mereka meningkat pesat. Buka jalan, buka jalan dengan api di tubuhmu. Benda ini efektif melawan semut karnivora. Gulang, bekerja sama. Saya yakin pembunuhan ekstrim Gulang akan sangat berguna, bukan? Geh Hao, kamu dan aku akan menghadapi kedua sisi. Sao Tianlong dan Cu Mingyue, kalian berdua akan menghadapi orang-orang di langit itu. Mata Duan Tianren berkedip saat dia dengan cepat membuat pengaturan. Setelah mengatakan ini, dia memandang Wang Chen dan yang lainnya, seolah menanyakan pendapat mereka. Tentu. Wang Chen menganggupkan kepalanya dan menjawab. Api Rosevins, ya, hal ini memang cara terbaik untuk menghadapi hewan sosial ini. Terutama terhadap semut karnivora. Baik itu di kota surga atau alam rahasia keluarga Bai, Wang Chen pernah menemukan keberadaan yang mirip dengan semut karnivora. Namun, dibandingkan dengan semut karnivora, kekuatan penghancur mereka tidak begitu mengerikan. Namun, itu masih sangat berbahaya. Api Rosevins ini sangat kuat. Hari ini tidak terkecuali. Cairan beracun ini, hehehe, kamu pasti punya beberapa trik, kan? Geh Hao bertanya sambil tersenyum seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Ambil ini. Begitu Geh Hao selesai berbicara, Duan Tianren merenung sejenak, sebelum dia menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan sebotol cairan putih ke Wang Chen dan yang lainnya. Oleskan pada tubuh Anda, secara efektif dapat mencegah korosi. Setelah itu, tempelkan diri Anda pada demoniki untuk menahan cairan beracun tersebut. Ini akan sangat efektif. Cairan yang dikeluarkan Duan Tianren ternyata sangat efektif melawan cairan beracun. Hal ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya merasa aneh. Sepertinya orang ini sudah menyiapkan hal-hal ini, seolah-olah dia sudah memperkirakan sesuatu akan terjadi. Sebelumnya, seorang senior dari kultus Bulan Iblis telah memasuki kediaman Dewa Iblis lainnya dan bertemu dengan semut karnifora. Duan Tianren berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat Wang Chen dan yang lainnya mengerti. Kediaman Dewa Setan, mungkinkah ada semut karnifora? Wang Chen berbalik dan menatap semut karnifora dengan tatapan dingin di matanya. Saat Wang Chen sedang berbicara dengan Duan Tianren dan yang lainnya, orang-orang lainnya juga menyadari bahaya yang mereka hadapi. Mereka dengan cepat berkumpul dalam kelompok. Dalam sekejap mata, orang-orang yang masuk dibagi menjadi empat kelompok. Keempat kelompok tersebut berdiri di depan semut karnifora dan menatap semut karnifora yang berkerumun dengan ekspresi serius. Di antara mereka, bukankah Kiao juga bergabung dengan grup? Ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya berkerumun, mata Kiao berubah menjadi ganas. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Enam orang. Wang Chen dan yang lainnya hanya memiliki enam orang. Apakah mereka berencana melawan semut karnifora hanya dengan enam orang? Dalam mimpi mereka. Jelas sekali bahwa dia tidak memiliki harapan yang tinggi pada Wang Chen dan yang lainnya. Sepertinya kita memiliki orang paling sedikit. He he, tapi, pasti kita lewati. Adapun para idiot itu, mereka akan menyesalinya. Terkadang, memiliki terlalu banyak orang bukanlah hal yang baik. Banyak orang akan dijadikan umpan meriam. Duan Tianren mendengus dengan dingin ketika dia merasakan tatapan Kiao. Dia kemudian menoleh ke semut karnifora dan berkata, Besiaplah, kita berangkat. Begitu dia selesai berbicara, aura Duan Tianren naik ke langit. 1596 Mengikuti raungan marah Duan Tianren, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat mengoleskan ramuan yang diberikan Duan Tianren ke tubuh mereka. Kemudian, aura mereka melonjak. Menanggung beban terberat, Wang Chen adalah orang pertama yang mengaktifkan api Rose Fins miliknya. Swash, swash, swash. Api yang berkobar menelan seluruh tubuh Wang Chen. Nyala api yang membakar sangat menakutkan. Ayo pergi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak. Astaga. Sosoknya melintas ketika dia berlari menuju pasukan semut karnifora yang berjarak kurang dari 100 meter darinya. Mengikuti dari belakang, Gulang dan Wang Chen maju berdampingan. Jika api Rose Fins milik Wang Chen adalah representasi dari yang yang ekstrim, maka ekstremitas pembunuh Gulang adalah perwujudan dari yin dan kelembutan yang ekstrim. Kombinasi yin dan yang, menciptakan pemandangan aneh di area sekitar keduanya. Di belakang mereka, Duan Tianren dan Ge Hao menyebar, mengikuti dari belakang. Chu Mingyue dan Sao Tianlong adalah yang terakhir. Tim beranggotakan enam orang segera menyerang pasukan semut karnifora. Di saat yang sama, di arah lain, tiga tim lainnya juga menyerang pasukan semut karnifora. Dalam situasi di mana tidak ada jalan keluar, semua orang hanya bisa memilih untuk bertarung. Astaga! Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di depan pasukan semut karnifora. Api mengamuk membakar langit. Sambil mengaum, Wang Chen langsung menampilkan api Rose Fins yang menakutkan. Mengaum! Api yang berkobar berubah menjadi naga raksasa, mengaum dengan momentum yang tak terbendung. Sekarang, setelah memasuki alam bulan hitam, bagaimana tingkat mengerikan api Wang Chen bisa dibandingkan dengan masa lalu. Naga api yang menakutkan itu bergegas keluar, menghancurkan langit dan bumi dalam sekejap. Desis mendesis mendesis. Suara pembakaran bergema. Kemana pun ia lewat, ratusan bahkan ribuan semut karnifora ditelan. Di bawah kobaran api, semut karnifora meronta dan menjerit. Pada saat ini, bahkan pasukan semut karnifora mulai gemetar. Namun, keberadaan mereka masih sangat menakutkan. Vitalitas semut karnifora ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Di bawah kobaran api Rose Fins, semut karnifora ini masih meronta dan bergerak maju. Membunuh. Saat ini, Lone Wolf mulai bergerak. Dia menghunus pedang patah di tangannya dan mengeksekusi 13 pedang. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan kemanapun ia lewat, daging cincang berterbangan kemana-mana. Bas dengungan-dengungan. Pertempuran di lapangan sudah dimulai. Di langit, semut karnifora yang tak terhitung jumlahnya terbang di atasnya. Desis. Racunnya menyembur keluar seperti tetesan air hujan, menutupi dan menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Penutup naga langit. Pada saat ini, Sao Tianlong mulai menunjukkan kekuatannya dari belakang. Sambil mengaum, dia dengan cepat mencubit beberapa segel di tangannya. Dia melepaskan penutup naga langit. Bas. Suara lembut terdengar, dan dalam sekejap mata, penghalang pelindung yang kuat muncul dari udara tipis. Perisai pelindung yang tampaknya besar langsung menutupi kepala Wang Chen dan yang lainnya. Cek cek cek. Hal ini menyebabkan semua racun yang disemprotkan tersebar di perisai pelindung. Penghalang pelindungnya sedikit bergetar, tapi itu benar-benar tahan terhadap serangan semua racun. Ini sangat mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya, yang sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Mereka menoleh untuk melihat Sao Tianlong, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan tatapan aneh muncul di mata mereka. Tampaknya Sao Tianlong yang pendiam ini tidak bisa dianggap remeh. Mungkin banyak orang yang mampu menciptakan penghalang pelindung seperti itu. Namun, sangat mustahil bagi mereka untuk melakukannya pada tingkat yang ekstrim dan ketat. Terlebih lagi, perisai pelindung seperti itu menghabiskan banyak energi iblis. Bisa dibayangkan bahwa energi iblis Sao Tianlong pasti sangat kental. Kalau tidak, berapa banyak orang yang berani melakukan ini? Sinar Bulan Pada saat ini, Chu Mingyue juga mulai menggunakan gerakannya sendiri. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan senjata ilahi berwarna perak muncul. Cahaya bulan ditampilkan, dan tiba-tiba, cahaya dingin memenuhi udara, membentuk tirai air. Di dalam tirai air, ada niat membunuh yang kuat yang menyelimuti segalanya. Di tengah pertempuran, semut karnifora yang tak terhitung jumlahnya di langit terbunuh dan hancur berkeping-keping. Di tengah pertempuran, Wang Chen dan yang lainnya bekerja sama dengan sangat erat. Wang Chen dan Gulang memimpin, Chu Mingyue dan Sao Tianlong menghadapi meningkatnya jumlah semut karnifora di langit, sementara Ge Hao dan Duan Tianren menangani semut karnifora yang menyapu dari kedua sisi. Dalam keadaan seperti itu, sekelompok orang perlahan maju, terus-menerus membantai mereka ke depan. Meskipun mereka kadang-kadang disemprot racun, mereka tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah karena ramuan yang diberikan Duan Tianren kepada mereka. Dibandingkan dengan formasi mulus Wang Chen dan yang lainnya, tiga tim lainnya tampak kesulitan. Mereka tidak memiliki raging flame yang kuat seperti Wang Chen untuk membuka jalan. Meskipun salah satu tim memiliki ahli bela diri dengan raging flame yang kuat. Namun, dibandingkan dengan raging flame milik Rose Fins, masih ada perbedaan yang sangat besar. Hal ini menyulitkan mereka untuk menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Dalam keadaan seperti itu, meski tiga tim lainnya memiliki anggota lebih banyak, mereka masih berada dalam situasi sulit dan dikelilingi bahaya. Wuss! Pembantaian berlanjut. Wang Chen tidak tahu berapa banyak semut karnifora yang telah dia bunuh. Keringat terus menetes ke wajahnya saat kekuatan asal sejati di tubuhnya dengan cepat menipis. Tidak, kalau terus begini, kita tidak akan berhasil sampai akhir. Wang Chen mengerutkan kening saat dia mengangkat kepalanya dan melihat kumpulan semut karnifora yang padat di kejauhan. Kekuatan asal sejati mereka terkuras terlalu cepat. Bagaimana mereka bisa mencapai akhir jika terus begini? Kita harus bertahan. Duan Tianren berteriak dengan suara yang dalam. Saat ini, ekspresinya sangat tegas. Meskipun tim mereka sempurna dan mereka mampu bertahan dari segala jenis serangan. Namun, jumlah dan kegigihan semut karnifora telah melebihi ekspektasi mereka. Pada saat ini, Ki Iblis Duan Tianren dan yang lainnya telah berkurang secara signifikan. Duan Tianren mengertakan gigi dan meraung marah sambil terengah-engah dan berkeringat banyak. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa bergerak maju. Mereka harus bertahan. Kalau tidak, yang menunggu mereka adalah kematian. Wang Chen, bisakah kamu menggunakan roh jahatmu? Duan Tianren bertanya pada Wang Chen seolah-olah sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Iya. Mendengar kata-kata Duan Tianren, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Roh jahat, itu benar. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, lencana 10 ribu roh biasanya digunakan bersama dengan domain roh jahat, dan hanya digunakan pada seniman bela diri yang kuat. Hal ini menyebabkan Wang Chen melupakannya sejenak. Meskipun semut karnifora adalah binatang yang tidak memiliki jiwa, atau dengan kata lain, jiwa mereka sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Tentu saja, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, roh-roh jahat tidak tertarik pada mereka. Namun, situasinya berbeda sekarang. Ada ratusan ribu semut karnifora di sini. Tidak peduli seberapa kecil kekuatan mereka, jika semuanya dapat digabungkan dan dikumpulkan, kekuatan tersebut akan menjadi menakutkan dan sangat besar. Yang terpenting, roh-roh jahat tersebut mampu membunuh semut karnifora dalam jumlah yang cukup banyak. Di sisi lain, semut karnifora tidak mampu menyakiti roh-roh jahat. Roh-roh jahat, perhatikan perintahku, melahap surga. Setelah memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, lencana 10 ribu roh muncul. Kemudian, Wang Chen mencubit jimat itu dan dengan cepat memanggil hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Oh-oh-oh-oh-oh! Teriakan hantu dan lolongan serigala memenuhi udara. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tidak diketahui berapa ribu roh jahat yang muncul, menyebabkan pemandangan menjadi suram dan menakutkan. Pergi! Dengan lambayan lencana 10 ribu roh, Wang Chen memimpin roh jahat untuk menyerang. Wuss! Tebas! Setelah kemunculan roh-roh jahat, pemanenan jiwa pun dimulai. Wang Chen terus membersihkan jalan dengan api mengamuknya, sementara ribuan roh jahat bekerja sama untuk memanen jiwa. Betapa kuatnya roh-roh jahat ini terhadap semut karnifora. Kita harus tahu bahwa semut karnifora hanya sebanding dengan seniman bela diri. Terlebih lagi, tubuh mereka kecil. Alasan mengapa mereka menakutkan adalah karena racun mereka yang mengerikan dan jumlah mereka yang tidak ada habisnya. Jika mereka sendirian, mereka tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Terutama kepada ribuan roh jahat. Bagaimana semut karnifora dapat menyakiti roh jahat? Hampir mustahil. Apalagi ada satu hal lagi. Meskipun semut karnifora memiliki vitalitas yang kuat. Tapi, jiwa mereka tidak terlalu bagus. Begitu jiwa dilahap, meskipun mereka memiliki vitalitas yang kuat, lalu kenapa? Satu-satunya hasil adalah kematian. Dalam pemanenan ini, semut karnifora berjatuhan satu demi satu, musnah. Dengan tambahan ribuan roh jahat, Wang Chen dan yang lainnya langsung merasa santai. Kecepatan kelompok itu meningkat pesat. Bajingan. Dari jauh, Kiao dan yang lainnya, yang berada dalam pertempuran yang sulit, melihat Wang Chen dan yang lainnya maju dengan lancar. Melihat api yang berkobar di sekitar Wang Chen dan ribuan roh jahat yang dia panggil, mata Kiao memerah, dipenuhi amarah. Awalnya, dia mengira Wang Chen dan yang lainnya akan mati. Namun, sekarang, tim yang paling mudah sebenarnya adalah Wang Chen dan yang lainnya. Adapun sisinya, itu adalah jalan keluar yang sempit. Sudah cukup banyak seniman bela diri yang meninggal. Bagaimana Kiao bisa menerima ini? Berengsek. Bajingan. Wang Chen, kamu bajingan. Kiao meraung marah di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menunggu dan melawan. Pertama, dia harus melewati rintangan ini, lalu dia punya kesempatan untuk menggunakan langkah selanjutnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen kembali ke kota Changlong dengan selamat. Terutama saat Wang Chen menunjukkan lebih banyak gerakan, Kiao semakin yakin akan hal ini. Hahaha, bagus, itu dia, lanjutkan, ini akan segera berakhir. Kiao dan yang lainnya tidak terlalu banyak berpikir, tapi Wang Chen dan yang lainnya tidak peduli. Saat ini, mereka sudah memasuki area inti semut karnifora. Berbeda dengan makhluk sosial lainnya, semut karnifora sepertinya tidak melihat rajanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membunuh Wang Chen dan menyebabkan semut karnifora tumbang. Ini juga merupakan hal yang paling menakutkan dari semut karnifora. Mereka akan bertarung sampai saat terakhir, saat terakhir. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berjuang sampai akhir. Dengan tambahan ribuan roh jahat dari Wang Chen, Duan Ren dan yang lainnya merasa jauh lebih santai. Kecepatan kemajuan mereka berkali-kali lebih cepat, dan mereka akan keluar dari pengepungan semut karnifora. 1597. Wuss! Api yang berkobar menyala. Wuss! Ribuan hantu melolong. Saat ini, pemandangannya sangat menakjubkan. Dengan bantuan api Rosevins dan ribuan hantu jahat, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dari pengepungan. Suara mendesing. Setelah keluar dari pengepungan semut karnifora, Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah berlari ribuan meter dalam satu tarikan nafas, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berhenti dan terengah-engah. Setelah pertempuran, semua orang merasa sangat lelah. Seribu hantu kembali. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menyingkirkan token seribu hantu. Dalam pertempuran ini, ribuan hantu jahat dianggap telah memperoleh banyak keuntungan. Meskipun jiwa monster dan binatang mengandung sedikit energi, itu tidak dapat dibandingkan dengan jiwa manusia dan iblis. Namun, di bawah nutrisi jiwa semut karnifora, semua hantu jahat telah meningkat pesat. Sekarang, kekuatan yang bisa diberikan oleh token seribu hantu pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berbalik untuk melihat, di belakang mereka, masih ada sekelompok semut karnifora hitam yang dengan panik mengepung orang-orang lainnya. Banyak pembangkit tenaga listrik menggunakan keterampilan unik mereka. Untuk sesaat, suara gemuruh terus berlanjut, dan gelombang udara berwarna-warni berjatuhan tanpa henti. Benar saja, ada banyak pembangkit tenaga listrik. Melihat pemandangan ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki api rosefins milik Wang Chen untuk menahan semut karnifora. Namun, mereka juga menggunakan keterampilan kuat lainnya untuk memaksa mundur gelombang demi gelombang semut karnifora. Pertempuran itu tampaknya sangat sengit. Menarik pandangannya, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menelan Pilgu Yuan dan mulai memulihkan kekuatan batin sejatinya. Mereka menghadapi pasukan semut karnifora yang menakutkan di ronde pertama. Lalu, bahaya apa yang menunggu mereka di belakang? Dia tidak berani membayangkan. Suara mendesing. Setelah satu jam penuh, Wang Chen menghela nafas dan membuka matanya. Dengan bantuan Pilgu Yuan, kekuatan batin sejati Wang Chen kini hampir pulih. Wuss. Pada saat ini, beberapa sosok melintas di kejauhan. Saat ini, tiga tim lainnya akhirnya berhasil keluar dari pengepungan. Semut karnifora menderita kerugian besar, begitu pula para seniman bela diri ini. Awalnya, lebih dari seratus orang telah memasuki rumah Gatvin, tapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 70 hingga 80 orang yang berhasil berjuang untuk keluar. 20 hingga 30 orang telah menjadi makanan semut karnifora dalam pertempuran ini. He he, ayo cepat, inti dari rumah Gatvin seharusnya ada tepat di depan. Saat Wang Chen melihat ke arah kerumunan dengan cemberut, suara Duan Tian Ren terdengar. Saat ini, mereka sepertinya telah menjadi kelompok kecil. Mereka tidak langsung bubar setelah krisis semut karnifora selesai. Lagi pula, siapa yang tahu bahaya apa lagi yang menanti mereka di belakang? Setelah mendengar kata-kata Duan Tian Ren, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Kelompok mereka bergerak maju dengan cepat. Adapun puluhan orang yang mengejar mereka, mereka tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Mereka bergegas menuju kedalaman istana Dewa Iblis. Kelompok itu berjalan 10.000 meter lagi. Setelah 10.000 meter, sebuah gua megah muncul di depan mereka. Itu adalah pegunungan. Pada saat ini, seluruh pegunungan telah disempurnakan menjadi gua megah oleh seseorang yang menggunakan teknik yang tak tertandingi. Membuka. Ketika dua pria parubaya di depan melihat ini, mereka dengan cepat melangkah maju dan membuka pintu yang tertutup rapat. Retak-retak-retak. Suara Gerindra yang dalam terdengar saat pintu terbuka pada saat berikutnya. Astaga! Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Saat pintu terbuka, inti gua muncul di hadapan semua orang. Astaga! Astaga! Pada saat pintu gua dibuka, beberapa sosok tiba-tiba melintas melewati kedalaman gua dan dengan cepat bergegas keluar gua. Oh tidak! Saat mereka melihat ini, ekspresi orang-orang di depan berubah drastis. Mereka dengan cepat menghindar ke samping. Ah! Namun, semuanya sudah terlambat. Dua sosok yang tidak bisa mengelak tepat waktu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Darah segar berceceran saat tubuh mereka terkoyak. Dalam sekejap mata, dua orang kehilangan nyawa. Swosh! 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 Beberapa sosok yang keluar dari gua melintas dengan cepat dan menerkam ke arah kerumunan. Tidak bagus, itu pantom-pantom. Setelah terkejut, semua orang segera mundur. Pada saat yang sama, semua orang dalam kewaspadaan tinggi. Pantom-pantoms, ini adalah sejenis teknik boneka. Menggunakan metode yang tak tertandingi untuk mengekstrak jiwa seorang ahli dan menyuntikannya ke dalam boneka, memberikan kehidupan pada boneka tersebut. Ini adalah teknik yang sangat mendalam. Kekuatan wayang yang tercipta bergantung pada kekuatan jiwa dan kekuatan wayang tersebut. Dikatakan bahwa kekuatan pantom-pantom teratas bahkan bisa mencapai alam matahari murni. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Pada saat ini, delapan atau sembilan sosok yang muncul di depan semua orang adalah pantom-pantom. Terlebih lagi, dari situasi di hadapan mereka, kekuatan dari pantom-pantom ini pastinya sangat kuat. Mereka bahkan mungkin telah mencapai fase tinggi dari alam bulan mistik, bukan? Sosoknya terus bersinar. Wang Chen tidak berani gegabu saat dia terus-menerus menghindari serangan pantom-pantom ini. Bajingan, ini adalah sembilan pantom-pantom. Delapan dari mereka setidaknya telah mencapai fase tinggi dari alam bulan mistik. Adapun yang tersisa, bahkan telah mencapai fase penuh alam bulan mistik. Duan Tian Ren, yang berada di samping Wang Chen, mengutuk. Arrai hantu. Lebih tepatnya, Wang Chen dan yang lainnya telah menemukan pantom-arrai. Sebuah formasi yang dibentuk oleh sembilan pantom-pantom. Delapan di antaranya sedikit lebih lemah. Yang menjadi inti pastilah yang terkuat. Apalagi itu adalah inti dari formasi ini. Jika mereka tidak menyingkirkan inti pantom-pantom ini, maka semua orang akan terjebak dalam pantom-arrai dan menghadapi ancaman yang tak terbayangkan. Yang merah, semuanya, cepat bunuh pantom-pantom merah. Dia adalah intinya. Sebuah teriakan datang dari jauh, menarik perhatian semua orang. Seseorang telah menemukan inti dari formasi ini, pantom-pantoms. Itu adalah pantom-pantom berwarna merah tua, memberikan perasaan aneh dan menakutkan. Astaga! Saat semua orang berbicara, pantom-pantom memulai serangan hirup pikup mereka. Enyahlah. Melihat salah satu pantom-pantom menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak dengan marah. Senjata energi unsur muncul di tangannya dan dia menebasnya. Ledakan. Di luar dugaan, pantom-pantom ini tidak mengelak atau menghindar, melainkan langsung menghadapinya secara langsung. Suara benturan yang memekakkan telinga bisa terdengar. Buk-buk-buk. Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, Wang Chen merasa seolah-olah seluruh organ dalamnya telah terguncang. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia dikirim terbang mundur. Buk-buk. Sedangkan untuk pantom-pantom yang terkena, tubuhnya hanya berhenti sejenak dan tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, lengan yang menahan serangan Wang Chen sepertinya memiliki luka yang dalam. Mendesis. Dalam sekejap mata, energi di sekitarnya menyapu pantom-pantom dan lukanya menghilang tanpa bekas. Desis. Wang Chen menghirup udara dingin saat melihat ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Pantom-pantom ini tidak hanya memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, tapi sekarang, ia bahkan menunjukkan kemampuan pemulihan yang aneh. Ditambah dengan kekuatan dan kekuatannya yang mendominasi, bagaimana dia akan melawannya? Tidak ada gunanya, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menghadapi orang merah. Selama ia tidak mati, pantom-pantom lainnya akan abadi. Seolah merasakan keterkejutan Wang Chen, Ge Hao, yang juga dipaksa mundur oleh hantu tidak jauh dari Wang Chen, buru-buru berseru. Apa? Kata-kata Ge Hao menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Jika inti dari pantom-pantom tidak dihancurkan, maka pantom-pantom lainnya akan abadi. Ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Pantom Array ini terlalu menakutkan, bukan? 8 pantom bulan mistik tingkat lanjut dan 1 inti pantom-pantom yang telah mencapai alam bulan mistik lingkaran penuh. Array semacam ini, mungkin hanya ahli purayang yang bisa memecahkannya sendiri, bukan? Tapi sekarang, Wang Chen dan yang lainnya. Bahkan jika ada beberapa ahli absolut yang telah mencapai usia 40, kekuatan orang-orang ini hanya berada di tahap tinggi alam bulan hitam. Bagaimana mereka akan bertarung melawan pantom-pantom alam bulan mistik lingkaran penuh? Berat, hartamu bisa melawan jiwa. Kumpulkan jiwa inti pantom-pantom itu. Kami akan membantu Anda menunda pantom-pantom ini. Cepat! Beberapa teriakan keras terdengar dari jauh. Jelas sekali, mustahil bagi orang-orang ini untuk menghancurkan pantom-pantom yang kuat ini hanya dengan kekuatan mereka. Jika pantom-pantom alam bulan mistik lingkaran penuh menjadi gila, semua orang di sini mungkin akan mati, bukan? Bagaimana mereka menghadapinya? Alam bulan mistik lingkaran penuh bukanlah lelucon. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Saat ini, beberapa orang memikirkan penampilan Wang Chen sebelumnya. Wang Chen tampaknya memiliki harta karun yang sangat kuat di tangannya. Harta karun ini dapat menahan jiwa, memurnikan jiwa, dan menyerap jiwa. Ada puluhan ribu roh jahat di dalamnya. Jika mereka mendapat bantuan harta karun ini, mungkin masih ada harapan. Meskipun kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi pantom-pantom rilem bulan mistik lingkaran penuh, masih ada harapan jika mereka ingin menundanya. Terutama karena pantom-pantom ini hanyalah pantom-pantom. Mereka diciptakan dan tidak dapat dibandingkan dengan ahli rilem bulan mistik lingkaran penuh yang sebenarnya. Dalam hal kekuatan membunuh, pasti akan berkurang banyak. Dengan kekuatan beberapa lusin orang, peluang suksesnya besar. Itu benar, jika bendamu itu menyerap jiwa-jiwa ini, pantom-pantom akan otomatis runtuh. Setelah beberapa orang berteriak, Duan Tianren juga kembali sadar dan berteriak. Wang Chen tiba-tiba menyadari. Benar, 10 ribu token hantu. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya terbangun dari mimpi. Benar sekali, pantom-pantom ini hanyalah boneka tempur yang kuat dengan jiwa mereka tersegel. Jika mereka bisa merobek jiwa mereka, atau bahkan melahapnya, maka boneka-boneka ini akan roboh. Oke, kalian tunda pantom-pantom ini dan serahkan sisanya pada aku. Berpikir sampai saat ini, Wang Chen tidak lagi menghindar dan buru-buru berteriak. 1598 token 10 ribu hantu telah muncul di tangan Wang Chen. Ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius saat dia melihat bayangan hantu yang berkedip begitu cepat sehingga sulit bagi mata telanjang untuk menangkap gerakan mereka. Semuanya, masuk ke ruangku. Wang Chen berteriak keras. Domain roh jahat, dia ingin semua orang memasuki domain roh jahat. Meskipun sangat berisiko untuk melakukannya, dan domain roh jahat mungkin runtuh karena pertempuran begitu banyak ahli, Wang Chen tidak peduli. Karena hanya di domain roh jahat 10 ribu token hantu di tangannya dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Hanya dengan begitu roh-roh jahat dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Dia bahkan bisa menggunakan susunan di domain roh jahat untuk menyingkat raja roh jahat. Oke, kami berdua akan membantumu menjaga stabilitas ruangan. Mendengar kata-kata Wang Chen, dua seniman bela diri tahap utama bulan mistik di dekatnya berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika mereka bergabung dalam pertempuran, mereka tidak akan banyak membantu. Namun, mereka dapat membantu Wang Chen menjaga keseimbangan domain roh jahat. Meskipun hanya ada sedikit orang yang hadir yang dapat memiliki domain roh jahat. Namun, mereka juga tahu bahwa begitu banyak ahli memasuki domain roh jahat. Kemungkinan besar domain roh jahat akan runtuh. Jika mereka mengusir penghalang, mereka dapat membantu Wang Chen menghilangkan banyak tekanan. Enam Jalan Reinkarnasi Domain Roh Jahat Dengan bantuan kedua orang itu, Wang Chen menghela nafas. Setelah mengangguk, Wang Chen membentuk segel di tangannya, dan domain roh jahat langsung muncul. Bas dengungan-dengungan. Di tengah suara gemuruh, ruangan terdistorsi. Pada saat berikutnya, domain roh jahat menyelimuti segalanya. Cepat, kalian, tahan hantu-hantu itu. Kalian semua, ikuti saya dan tekan hantu merah. Saat domain roh jahat muncul, merasakan lingkungan suram di sekitar mereka, pria parubaya terkuat dengan cepat membuat pengaturan. Saat ini, semua orang harus bekerja sama. Kalau tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Menghadapi situasi seperti itu, tidak ada yang keberatan. Meskipun mata Kiaw berkilat karena kengganan, dia dengan cepat bergabung dalam pertempuran, membantu menahan hantu. Namun, pada saat ini, mata Kiaw tampak bersinar dengan cahaya aneh. Roh-roh jahat, perhatikan perintahku. Lusinan orang pindah pada saat bersamaan. Wang Chen juga tidak tinggal diam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, perintah sepuluh ribu hantu diaktifkan. Bas dengungan-dengungan. Cahaya hitam membubung ke langit, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh Wang Chen. Us suatu. Ribuan hantu muncul. Wu-wu-wu. Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru dan roh-roh jahat melolong. Raja Iblis jahat. Wang Chen tidak ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan delapan belas urait terkuat dan memadatkannya menjadi urait kings. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. King Feng dan Qian Yue, dua raja hantu, masih belum keluar untuk membantu. Jelas mereka tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, dengan kemampuan kedua orang ini, bukankah melahap jiwa hantu-hantu ini adalah hal yang sangat sederhana. Setelah menghela nafas, Wang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan raja hantu untuk menghadapi hantu merah. Wu-wu-wu. Desir-desir. Begitu raja roh jahat muncul, ia segera menunjukkan kemampuannya yang sangat kuat. Sosoknya berkedip-kedip, muncul dan menghilang, melayang tak menentu. Saat ribuan hantu dan raja hantu bergabung dalam pertempuran, semua orang segera merasakan tekanan pada mereka berkurang drastis. Cepat, Wang Chen, telanlah jiwa hantu-hantu ini. Raungan keras terdengar, dan lusinan pembangkit tenaga listrik saat ini terjerat dengan hantu merah. Boom-boom-boom. Pertempuran berlangsung sengit, dan suara ledakan tak henti-hentinya. Setiap tabrakan menyebabkan Wang Chen menanggung tekanan yang sangat besar, seolah-olah Domain Wurait bisa runtuh kapan saja. Jika bukan karena dua pembangkit tenaga listrik bulan mistik yang mengaktifkan penghalang untuk membantu Wang Chen melawan energi ini, Domain Wurait mungkin akan runtuh dalam sekejap. Pergi. Membentuk jimat di tangannya, melihat hantu merah terjerat di sana, Wang Chen dengan cepat memerintahkan raja hantu untuk melahap jiwa. Tanpa suara, raja hantu muncul di antara kerumunan, dan pada saat berikutnya, ia memamerkan taringnya dan menyapu ke arah hantu. Meninggal dunia. Dengan suara robekan, hantu merah itu tertangkap basah, dan seutas jiwanya dicabut dengan paksa. Mengaum. Seolah merasakan sakit, hantu merah itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Wajahnya terlihat lebih ganas saat ini. Mengaum. Dengan raungan lainnya, hantu merah melancarkan serangan hiru pikuk. Meninggal dunia. Seniman bela diri yang paling dekat dengannya tidak dapat mengelak tepat waktu, dan langsung terkoyak oleh hantu tersebut. Desis. Segera setelah itu, sebuah adegan yang membuat Wang Chen tidak percaya muncul. Saat hantu itu membunuh seniman bela diri, ia mengulurkan tangannya dan langsung merobek jiwa seniman bela diri. Berderit-berderit. Segera setelah itu, jiwa tersebut meronta dan langsung dilahap. Energi ini sebenarnya dengan cepat membantu mengisi kembali energi hantu yang dicabik-cabik oleh raja hantu. Berengsek. Melihat adegan ini, tidak hanya Wang Chen, tetapi yang lainnya juga mengutuk. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi? Oh, oh, oh. Raja hantu menerkam ke depan lagi, terjerat dengan hantu itu. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Dalam sekejap, suara robekan terdengar di mana-mana. Raja hantu mencabik-cabik jiwa hantu itu, sementara hantu itu juga dengan panik merobek jiwa raja hantu. Ledakan. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, setelah beberapa saat, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Raja hantu pingsan, dan hantu itu terpaksa mundur. Dalam kehampaan, ada pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk melakukan semua ini, dan hanya fokus menyerap roh jahat. Raja hantu. Setelah sehelai jiwa raja urai terkoyak dan runtuh, Wang Chen sekali lagi dengan cepat memilih jiwa roh jahat yang kuat dari puluhan ribu roh jahat, dan sekali lagi memadatkan Raja urai. Tahan, cepat, jangan beri kesempatan. Wang Chen, manfaatkan kesempatan ini. Kita tidak bisa menahannya lama-lama. Serangkaian raungan marah terdengar, dan mereka sangat cemas. Situasi saat ini sangat suram. Siapapun bisa melihat ini. Ketika urai king mengembun sekali lagi, lusinan pembangkit tenaga listrik sekali lagi menerkam hantu merah itu. Tirai pertempuran sengit sekali lagi dibuka. Kali ini, Wang Chen tidak terburu-buru memerintahkan roh jahat yang tak ada habisnya untuk menerkam hantu itu secara langsung. Pertama, dia mengerahkan ribuan hantu untuk menyerang pantom Sado. Kemudian, Raja Hantu mengikuti di belakang, menggunakan ribuan roh jahat sebagai perlindungan, dan menyerang hantu tersebut. Boom-boom-boom. Suara ledakan tidak berhenti. Robek, robek. Serangkaian suara robekan juga terdengar. Meskipun ribuan roh jahat menyerang ke depan, kekuatan roh jahat ini terbatas, tidak mampu menyebabkan banyak kerusakan pada hantu. Sebaliknya, mereka terus-menerus dimangsa oleh hantu untuk mengisi kembali energinya. Huff, jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong, seraplah. Melihat ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat dingin. Roh-roh jahat terserap, biarlah. Saat ini, Wang Chen tidak peduli dengan rasa sakit di hatinya. Selama roh-roh jahat ini dapat mengalihkan perhatian hantu tersebut, itu akan baik-baik saja. Ukulan fatal Raja Hantu sedang menunggu hantu itu. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Raja Hantu diam-diam bermanifestasi di samping bayangan hantu. Meninggal dunia. Akhirnya, setelah melihat peluang, Raja Hantu mengambil tindakan. Ia menggigit jiwa spektral pantom dan menyeretnya keluar. Buru-buru, tahan orang ini. Melihat Raja Hantu dengan ganas menyeret jiwa hantu itu, para seniman bela diri di sekitarnya segera merasakan harapan yang kuat. Di tengah gemuruh kerumunan, mereka melangkah maju untuk mengalihkan perhatian hantu tersebut, tidak memberinya terlalu banyak kesempatan untuk menghadapi Raja Hantu. Dengan kerja sama semua orang, tekanan pada Raja Hantu berkurang drastis. Apalagi dengan ribuan roh jahat yang terus-menerus melindunginya, hal itu menciptakan banyak peluang bagi Raja Hantu. Krobek, krobek. Sedikit demi sedikit, di bawah kekuatan penuh Wang Chen, di bawah kekuatan penuh Raja Hantu, jiwa hantu itu perlahan-lahan diseret keluar dari tubuhnya. Kemenangan, saat ini, sepertinya sudah ada di hadapan mereka. Bagus, Wang Chen, gunakan seluruh kekuatanmu, cepat. Adegan ini juga dilihat oleh semua orang. Melihat ini, semua orang sangat gembira. Harapan ada di sini. Selama jiwa ini benar-benar terkoyak, susunan hantu secara alami akan hancur. Lalu, mereka akan menang. Butir-butir keringat terus mengalir. Hahaha. Terengah-engah, Wang Chen saat ini berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Di satu sisi, itu adalah tekanan yang dibawa oleh pertempuran besar, di sisi lain, itu adalah kemampuan untuk mendukung Raja Hantu dalam pertempuran melawan hantu. Segera, segera. Mengepalkan giginya, menyaksikan Raja Hantu diseret keluar sedikit demi sedikit, ekspresi Wang Chen serius, detak jantungnya semakin cepat. Astaga. Namun, pada saat ini, ketika perhatian semua orang terfokus pada Raja Hantu, tidak ada yang memperhatikan bahwa di kejauhan, sesosok tubuh sedang bergegas menuju Wang Chen. Tidak baik. Pupil mata Wang Chen mengerut dengan keras saat dia merasakan adanya krisis yang besar. Kiao. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, Wang Chen meraung, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kiao, benar. Pada saat ini, ketika perhatian semua orang tertuju pada Hantu itu, tepat ketika Wang Chen hendak berhasil mengeluarkan jiwa Hantu itu, Kiao muncul. Dengan niat membunuh, dia dengan keras menamparkan Wang Chen. Hahaha, Wang Chen, jangan pikirkan itu. Jangan pernah memikirkannya. Mati, pergi ke neraka. Dengan senyum dingin di wajahnya, ekspresi Kiao sangat ganas. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Jika Wang Chen-Wang Chen berhasil merobek jiwa Hantu, dengan kekuatan jiwa Hantu, kekuatan pertempuran Wang Chen pasti akan melonjak lagi. Pada saat itu, bukankah akan lebih sulit baginya untuk membunuh Wang Chen? Oleh karena itu, dia mengambil tindakan pada saat yang paling genting. Kebencian, menutupi pandangan Kiao, menutupi hatinya. Dengan tidak adanya seorang pun di sekitar Wang Chen, dan dengan dia yang sepenuhnya mengendalikan Raja Hantu, serangan diam-diam yang tiba-tiba menempatkan Wang Chen dalam bahaya besar. 1599 Pada saat ini, aura kematian menyelimuti Wang Chen. Kecepatan Kiao terlalu cepat, dan serangan diam-diamnya terlalu mendadak. Pada saat Wang Chen menyadarinya, dia tidak punya waktu untuk mengelak atau memblokirnya. Tidak hanya Wang Chen, tetapi semua orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Kiao akan tiba-tiba melancarkan serangan pada saat ini. Kiao, beraninya kamu? Melihat pemandangan ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mata mereka dipenuhi keterkejutan saat ini. Kiao sebenarnya menyerang Wang Chen pada saat yang paling genting. Kita harus tahu bahwa spektra pantom Sado akan segera ditundukkan. Namun, serangan tiba-tiba Kiao menyebabkan semua orang merasa takut dan putus asa. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka mereka tidak berani memikirkannya. Namun, auman orang-orang ini tidak mempengaruhi Kiao sama sekali. Hahaha, Wang Chen, pergilah ke neraka. Raungan marah itu sangat gila. Saat ini, mata Kiao memerah. Ini adalah akibat dari kegilaan dan kegembiraan. Enyahlah. Merasakan kematian yang mendekat, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menolaknya. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Puci. Saat berikutnya, darah Wang Chen berceceran. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Ledakan. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah yang jaraknya puluhan meter. Wajah Wang Chen menjadi sangat pucat. Pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah organ dalamnya terkoyak. Kiao benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini. Haha, Wang Chen, tunggu saja kematianmu. Hahaha. Melihat Wang Chen telah kehilangan kendali atas Raja Hantu, Kiao mengungkapkan senyuman garang. Pergi. Kemudian, saat seniman bela diri di sekitarnya menyerang dengan marah, Kiao langsung merobek domain roh jahat Wang Chen. Retakan. Domain roh jahat, yang sudah berada di ambang kehancuran, tidak dapat menahan kekuatan penuh serangan Kiao. Di tengah suara robekan, seluruh domain roh jahat runtuh. Suara mendesing. Domain urait runtuh. Sosok Kiao melintas dan berlari keluar dari domain. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki sedikitpun kengganan. Memanfaatkan waktu ketika pantom sado ditahan oleh prajurit lain, sosoknya terus berkedip saat dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Dalam sekejap, Kiao menyerbu ke dalam inti rumah Dewa Iblis. Ao-ao. Saat Kiao menghilang, bersamaan dengan luka berat Wang Chen dan hancurnya domain urait, hantu merah yang akan dikendalikan dan ditundukkan mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali Raja Urait. Lebih dari separuh jiwanya, yang telah ditarik keluar, kembali ke tubuhnya saat ini. Dengan raungan marah, pantom sado melancarkan serangan hiru pikuk. Boom-boom-boom. Suara dentuman itu terus berlanjut tanpa akhir. Darah berceceran dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, dua prajurit tewas di tempat. Bajingan. Kiao, aku tidak akan melepaskanmu. Melihat pemandangan ini, semua prajurit yang hadir langsung marah. Mata mereka merah dan mereka meraung ke arah di mana Kiao menghilang seperti binatang buas. Tindakan Kiao barusan tidak sesederhana melukai Wang Chen. Faktanya, dia telah mendorong semua orang ke dalam kondisi yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dia telah menggunakan nyawa semua orang sebagai ganti domain Kiao. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang banyak tidak mengetahui rencana Kiao? Dia pasti sudah memikirkan rencana ini sebelumnya. Dengan melakukan ini, dia ingin Wang Chen mati. Dia ingin menggunakan nyawa semua orang sebagai imbalannya untuk memonopoli peluang di rumah Dewa Iblis. Sekarang dia telah memasuki area inti, yang lain sekali lagi terjebak oleh pantom Sado dan menemui jalan buntu. Apalagi Wang Chen terluka parah. Bisakah dia terus membantu menundukkan pantom Sado? Jika Wang Chen tidak memiliki kemampuan, dia pasti akan mati. Kiao, bajingan. Bajingan sialan itu. Wajah Duan Tianren dan yang lainnya juga berubah menjadi sangat jelek. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen, bagaimana kabarnya? Bisakah Anda melanjutkan? Duan Tianren dan yang lainnya bertanya dengan cemas saat mereka berjuang untuk menahan pantom Sado yang hirup ikuk. Wang Chen adalah satu-satunya harapan mereka. Batuk, batuk, batuk. Wang Chen perlahan bangkit dan mengeluarkan beberapa suap darah. Wajahnya sangat pucat. Wang Chen, ini adalah obat penyembuhan dari kultus bulan Iblis. Cepat konsumsi. Dengan cepat, tendon penghancur surga muncul di samping Wang Chen. Dia mengambil pil dan melemparkannya ke Wang Chen. Ini embun seratus bunga. Dapat menyehatkan jiwa, menyembuhkan tubuh, dan menyembuhkan luka dalam. Cepat konsumsi. Pria parubaya lainnya juga melemparkan botol giok kecil ke Wang Chen. Saat ini, tidak ada yang berharap luka Wang Chen menjadi terlalu serius. Wang Chen tidak ragu sama sekali setelah menerima barang yang diserahkan kepadanya oleh kedua pria itu. Dia dengan cepat menelannya. Situasi menjadi sangat suram, jika dia tidak segera pulih. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Wang Chen adalah luka-lukanya cukup serius saat ini. Jika dia pulih sekarang, berapa lama yang lain bisa bertahan? Mungkin, sebelum dia pulih dari luka-lukanya, orang-orang ini akan tamat. Wajah Wang Chen menjadi gelap memikirkan hal ini. Hatinya sangat berat. Krisis besar ada di hadapannya. Jika yang lain tidak bisa bertahan sampai dia pulih dari luka-lukanya, maka mereka semua akan menghadapi kematian. Wang Chen tidak terkecuali dilihat dari situasi saat ini. Sepertinya, bajingan. Wang Chen mengutuk ketika ekspresinya berubah sangat jelek. Nak, serahkan padaku. Saat Wang Chen merasa sangat cemas, cahaya hitam tiba-tiba muncul di depan matanya. Lalu, suara tenang terdengar. Senior King Feng. Mata Wang Chen membelalak saat melihat bayangan yang muncul di depannya. Saat berikutnya, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. King Feng. Saat ini, orang yang muncul adalah King Feng. Huff, kamu bahkan tidak bisa menangani boneka kecil. Kekuatanmu masih terlalu lemah. King Feng mendengus dingin saat melihat wajah pucat Wang Chen. Awalnya, dia dan Qian Yue tidak berencana memberi terlalu banyak bantuan kepada Wang Chen setelah memasuki token seribu hantu. Kecuali dia bisa membentuk kembali tubuh fisiknya. Jika itu masalahnya, mereka bisa melindungi keluarga Wang selama kekacauan terjadi. Ini adalah alat tawar-menawar yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, sebelum tubuh fisiknya dibentuk kembali, mereka tidak akan membantu Wang Chen. Ini juga bagus untuk Wang Chen. Jika keduanya membantu Wang Chen, Wang Chen akan menjadi bergantung pada mereka dan akan sulit bagi Wang Chen untuk berkembang. Jalan pencaksilat penuh duri dan gundukan. Tanpa kemampuan dan kepercayaan diri untuk menghadapi kesulitan, seseorang ditakdirkan untuk dimusnahkan di jalan ini. Namun kini, situasi memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Jika King Feng tidak mengambil tindakan sekarang, semua orang hanya bisa menunggu kematian. Senior Mendengar kata-kata King Feng, Wang Chen tertegun dan kemudian gembira. Dia tidak menyangka King Feng bersedia mengambil tindakan. Dia bersedia mengambil tindakan hari ini. Jika hal ini terjadi, krisis yang terjadi akan. Huff, jangan terbawa suasana. Baru kali ini saja. King Feng mendengus dingin. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, tampilkan domain hantu jahat. Saya tidak ingin orang lain mengetahui keberadaan saya. Iya. Mengenai permintaan King Feng, Wang Chen tidak terlalu ragu. Mengambil nafas dalam-dalam, dia buru-buru mencubit jimat. Domain hantu jahat. Dengan mendengus dingin, Wang Chen sekali lagi menampilkan domain hantu jahat. Nak, kamu baik-baik saja. Wang Chen, apakah kamu tidak perlu mengobati lukamu? Tampilan tiba-tiba Wang Chen dari alam hantu jahat sekali lagi mengejutkan banyak orang di tempat kejadian. Bukankah dia terluka parah? Sekarang dia hampir tidak bisa menampilkan domainnya. Ini, saya khawatir dia tidak dapat menampilkan sebagian besar kekuatannya. Bukan. Saya baik-baik saja. Mendengar perkataan semua orang, Wang Chen berkata langsung. Kemudian, dia melihat ke arah King Feng dan berkata, Senior, aku serahkan padamu. Awasi dari samping. King Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia melihat ke arah pantom-pantom yang sangat kuat di depannya dan berkata, Boneka kecil, beraninya kamu begitu sombong. Setelah mendengus dingin, sosok King Feng melintas dan langsung menuju ke pantom-pantom. Jelas, dengan penglihatan King Feng, dia tidak akan menaruh pantom-pantom saat ini di matanya. Seribu hantu jahat. Pada saat yang sama ketika King Feng bergegas keluar, Wang Chen buru-buru memerintahkan seribu hantu jahat untuk menerkam pantom-pantom. Di satu sisi, itu untuk membantu King Feng memblokirnya, dan di sisi lain, untuk menjerat pantom-pantom. Swash swash swash. Serangkaian suara siulan terdengar. Aduh! Raungan tajam langsung ke langit. Semburan cahaya hitam tiba-tiba meledak. Pada saat ini, semua orang bahkan tidak bisa membuka mata. Boom! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seluruh domen hantu jahat bergetar hebat. Angin menderu-deru, dan aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, King Feng mulai bergerak. Boom! Di bawah kedok seribu hantu jahat, King Feng menyerang dengan telapak tangannya dan mencibir dengan jijik, alam puncak bulan mistik. Biasa saja, setelah tidur selama puluhan juta tahun, apakah menurut Anda Anda masih menjadi pantom-pantom dari sebelumnya? Bang! Dengan mendengus dingin, King Feng meraih pantom-pantom. Perebutan ini tampak sangat sederhana. Namun, spektra pantom bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Itu langsung digenggam oleh tangan King Feng. Segalanya tampak begitu sederhana. Keluar! Kemudian, dengan teriakan nyaring, King Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Retakan! Suara robekan tumpul menyebar, dan pemandangan yang mengejutkan Wang Chen muncul. Di bawah genggaman King Feng, jiwa pantom-pantom langsung terkoyak. Tanpa halangan apapun, jiwa pantom-pantom sekecil semut di depan King Feng. Boom! Saat jiwa ini terkoyak, tubuh pantom-pantom berhenti sejenak, dan pada saat berikutnya, ia hancur. Pantom-pantom merah, pantom-pantom yang tidak dapat ditangani semua orang bahkan jika mereka bekerja sama, bahkan tidak dapat memblokir satu serangan dari King Feng. Mata Wang Chen membelalak saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya dan hantu merah itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Dia menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, dampak pemandangan di depan mata Wang Chen terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan King Feng? Itu adalah hantu alam bulan hitam lingkaran penuh ah. Itu adalah eksistensi yang bahkan puluhan orang tidak bisa atasi. Sekarang, ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari King Feng. Kekuatan macam apa ini? Teguk! Wang Chen menelan seteguk air liur. Hef! Benda tanpa pemilik berani bersikap sombong. Saat Wang Chen masih sok, sosok King Feng melintas dan muncul di samping Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan berkata, ini satu-satunya saat. Sebelum kami merekonstruksi tubuh emas kami, kami tidak akan membantu Anda lagi. King Feng berkata dengan tenang sambil menatap Wang Chen. Terima kasih, senior. Mendengar kata-kata King Feng, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Melihat King Feng menghilang di depannya, Wang Chen menghela nafas lega. Saat ini, krisis akhirnya berakhir. Namun, mata Wang Chen menjadi lebih serius. Perbedaan kekuatan membuat mata Wang Chen terbakar oleh nafsu. Sekarang, meskipun dia telah melangkah ke alam bulan mistik, Wang Chen tahu bahwa jalannya masih panjang. Alam bulan hitam fase tinggi, alam bulan hitam puncak, alam bulan hitam lingkaran penuh, orang-orang ini dapat dengan mudah membunuhnya. Belum lagi, ada keberadaan alam matahari murni. Bahkan jika itu senior King Feng, dia masih terlalu kuat. Kita harus tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari 6.000 tahun yang lalu. Namun, setelah erosi selama lebih dari 6.000 tahun, jiwanya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Meski begitu, dia masih bisa dengan mudah menghadapi pantom dalam satu gerakan. Lalu, seberapa kuat dia di puncaknya? Wang Chen tidak bisa membayangkannya. Hah! Menghembuskan napas, Wang Chen mengambil keputusan. Dia harus menemukan tempat untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan 10.000 token hantu sesegera mungkin setelah meninggalkan Gadvin Manor. Ini semua adalah masalah yang mendesak. Setelah beberapa saat, Wang Chen sadar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa domain hantu jahat sangat sunyi. Dia menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa tatapan semua orang menjadi sangat aneh. Mereka memandangnya seolah dia monster. Baru saja, apa yang terjadi, Anda? Merasakan tatapan Wang Chen, seorang pria parubaya mau tidak mau bertanya kepada Wang Chen. Apa yang terjadi tadi, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Karena di bawah perlindungan puluhan ribu roh jahat, jejak King Feng tidak ditemukan sama sekali. Namun, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Red Pantom-Pantom telah dihancurkan. Jadi, apa yang terjadi tadi? Bagaimana bisa terjadi perubahan seperti itu? Bagaimana Red Pantom-Pantom, yang sulit dihadapi semua orang bahkan ketika bekerja bersama, tiba-tiba runtuh. Apa yang dilakukan Wang Chen? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap bulan mistik? Justru karena inilah semua orang sangat terkejut saat ini. Harta karun rahasia, sekarang, sudah digunakan. Menghadapi keraguan semua orang, Wang Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia merenung sejenak dan berkata, dia harus menutup-nutupi masalah ini. Hal pertama yang dia pikirkan adalah harta rahasia. Di zaman kuno, beberapa harta rahasia telah diwariskan. Meskipun harta rahasia ini sangat langka, namun tetap ada. Selain itu, harta rahasia ini sangat kuat dan menyegel kekuatan pembangkit tenaga listrik kuno yang tak ada habisnya. Setelah digunakan, mereka akan mampu melepaskan kekuatan mengerikan dalam sekejap. Namun, setelah digunakan sekali, harta rahasia ini akan kehilangan fungsi aslinya. Penjelasan ini masuk akal. Harta karun rahasia, Anda benar-benar menggunakan hal seperti itu. Kata-kata Wang Chen membuat semua orang yang hadir terperangah keheranan. Itu adalah harta rahasia. Itu sangat jarang terjadi. Bahkan di seluruh negara Jin Api, dikatakan bahwa hanya keluarga kerajaan yang memiliki harta rahasia. Namun, belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menggunakan benda seperti itu begitu saja? Semua orang hanya bisa menghela nafas. Di saat yang sama, mereka sangat penasaran dengan identitas Wang Chen. Mengenai harta rahasia Wang Chen, tidak ada yang menunjukkan keraguan atau keterkejutan. Lagipula, mereka tidak bisa memikirkan hal lain selain ini. Siapa sebenarnya Wang Chen ini? Saat memikirkan hal ini, mereka merasa bingung. Harta rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Mereka yang memiliki harta rahasia semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi. Kalau begitu, sosok perkasa seperti apa yang ada di belakang Wang Chen? Baiklah, formasi pantom Array telah rusak. Ayo masuk. Sementara semua orang memandang Wang Chen dengan bingung, Ge Hao, yang berdiri di kejauhan, menyelap pemikiran semua orang. Kata-katanya membuat semua orang kembali sadar. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa mereka masih berada di kediaman Gadvin. Mendengar hal ini, perhatian semua orang segera dialihkan. Kata-kata Ge Hao tanpa disadari telah membantu Wang Chen menyelesaikan situasi saat ini. Bajingan, di mana si bajingan Kiao itu? Saat domain roh jahat menghilang, seseorang segera mengutuk. Kiao, saat ini, banyak orang dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka membicarakannya. Serangan diam-diam bajingan itu terhadap Wang Chen tidak sesederhana hampir membunuh Wang Chen. Dia hampir menyebabkan kematian semua orang. Bagaimana mungkin penonton tidak marah? Kiao, bajingan itu. Duan Tian Ren mengutuk dengan ekspresi muram. Oh tidak, gua tempat tinggalnya telah. Telah dihancurkan. Saat kerumunan itu mengumpat, seseorang berteriak ketakutan. Kedepan, penonton semakin tercengang di saat berikutnya. Bajingan, Kiao menutup pintu masuk gua. Apakah bajingan itu mencoba mengambil semua harta karun di kediaman Gadvin untuk dirinya sendiri? Sialan, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, semua orang menjadi gempar ketika mereka melihat bahwa pintu masuk ke ruang rahasia di Inti Gua telah dihancurkan dan penghalang telah dipasang di sekitarnya. Mereka sangat marah. Cara Kiao dalam melakukan sesuatu hanyalah menghalangi jalan keluar semua orang. Dia mencoba mengambil semua harta karun itu untuk dirinya sendiri. Huff, penghalang kecil ini akan menghalangi jalan kita ke depan. Seorang pria parubaya di depan mereka meraung. Merusak. Setelah itu, dia meraung lagi dan meninju penghalang dengan kedua tinjunya. Gemuruh. Dengan satu pukulan itu, seluruh gunung tampak berguncang, seolah-olah akan runtuh. Retak-retak-retak. Dengan suara gemuruh ini, penghalang itu hancur dengan ledakan keras di saat berikutnya. Cepat, masuk. Sial, Kiao pasti merasakan bahwa penghalang itu telah dihancurkan. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Setelah itu, serangkaian raungan marah terdengar. Swosh-swosh-swosh-swosh. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergegas masuk ke ruang rahasia. Harta karun itu ada tepat di depan mereka dan tidak ada yang mau ketinggalan. Mereka tidak ingin Kiao mengambil semua harta itu untuk dirinya sendiri karena kelambanan mereka. Menyimpan. Wang Chen, yang berada di belakang kerumunan, memasang ekspresi serius di wajahnya saat melihat ini. Sambil mendengus, dia dengan cepat menyimpan semua roh jahat yang telah dia lepaskan ke dalam token 10 ribu rohnya. Sayangnya, pertempuran ini telah mengurangi jumlah roh jahat yang dimiliki Wang Chen sebanyak beberapa ribu. Itu hampir sepertiga dari roh jahat yang dimilikinya. Kerugian yang ditimbulkan oleh pantom kepada Wang Chen sangat besar. Namun, satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah Wang Chen telah memperoleh sembilan jiwa pantom. Di antara jiwa-jiwa ini, yang paling lemah adalah di alam bulan mistik dan bahkan ada jiwa lingkaran penuh bulan mistik. Ini adalah kompensasi terbesar. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari ribuan roh jahat biasa yang telah hilang darinya. Setelah menyimpan token 10 ribu roh, sosok Wang Chen melintas dan dia juga masuk ke ruang rahasia. Sembilan ruang rahasia. Setelah memasuki inti gua, Wang Chen mengerutkan kening saat melihat sembilan pintu masuk di depannya. Saat ini, semua orang sudah bubar dan menuju target masing-masing. Aku akan memilih yang ini. Wang Chen tidak berani menunda. Dia dengan cepat memilih pintu masuk dan bergegas maju. Suosh, 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 suosh. Dalam sekejap, sosok Wang Chen melintas dan dia bergerak maju dengan cepat. Di depannya, suara perkelahian terdengar. Jangan pernah memikirkannya. Itu milikku. Bajingan, lepaskan aku. Beberapa tokoh terjerat saat ini, berkelahi satu sama lain. Di ruang rahasia, di tempat yang paling mencolok, ada senjata dewa yang kuat. Senjata ilahi ini telah menarik beberapa orang untuk memperjuangkannya. Itu adalah senjata ilahi yang ditinggalkan oleh dewa dan iblis kuno. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Tentu saja, wajar jika senjata ilahi ini menarik orang untuk memperjuangkannya. Bahkan Wang Chen sedikit tergoda saat ini dan ingin bergabung dalam pertarungan ini. Namun, begitu ide ini muncul, ditolak oleh Wang Chen. Di antara empat orang yang hadir, ada tiga ahli menengah Mistik Moon dan satu ahli utama Mistik Moon. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Sekilas, Wang Chen dengan cepat melihat sebuah kotak kecil yang tidak mencolok ditempatkan di sudut ruang rahasia ini. Melihat kotak kecil yang sederhana dan tidak mencolok ini, mata Wang Chen berbinar. Karena senjata dewa itu terlalu mencolok, pada saat ini, hampir keempat orang yang hadir memusatkan perhatian pada senjata dewa itu. Senjata ilahi yang ditinggalkan oleh dewa dan iblis kuno membuat mata mereka merah. Kotak kecil yang tidak mencolok ini tidak terlalu menarik perhatian. Itu dia. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Karena tidak ada harapan untuk memperjuangkan senjata ilahi, dan Wang Chen, yang memiliki senjata energi asal, tidak memiliki keinginan yang kuat terhadap senjata ilahi, dia mungkin juga menyerah pada senjata ilahi. Astaga! Sosoknya bersinar, dan Wang Chen langsung menuju kotak kecil itu. Nak, jangan pikirkan itu. Melihat Wang Chen langsung menuju ke kotak kecil di sudut, segera ahli utama Bulan Mistik yang paling dekat dengan Wang Chen berteriak. ingin menghalangi jalan Wang Chen. Sebagai ahli utama Bulan Mistik, jelas mustahil baginya untuk bertarung dengan tiga ahli tingkat menengah Bulan Mistik untuk mendapatkan senjata ilahi. Karena itu yang terjadi, dia juga menatap kotak kecil yang tidak mencolok itu. Kita harus tahu bahwa ini adalah rumah dewa dan iblis kuno. Bagaimana hal-hal yang muncul di sini bisa menjadi hal biasa. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya. Sampai jumpa ke lah. Terima kasih.